BAB 2661-2670 Tapi sekarang, dia masih jauh dari itu. 100 meter dan kilometer, itu 10 kali jaraknya. Tapi sekarang, tanda 100 meter sudah cukup untuk menutupi 4 orang Cilinghua. Ini adalah formula ilahi kuno kelas 4. Meskipun dia hanya seorang pemula dalam kultifasi, kekuatan kendalinya sudah sangat sombong. Kalian, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Cilinghua berteriak dengan marah. Aku akan menunggu untuk mengetahuinya. Zhao Kunming bahkan lebih tertindas. Ada apa dengan dia? Ketika Muyun tiba di alam tujuh elemen, dia sama ganas dan tak terkalahkannya seperti memukuli darah ayam. Apakah orang ini sangat kuat? Pada saat ini, semua orang tidak bisa mempercayainya. Mengejanya, Zhao Kunming memarahi saat ini. Apa yang kamu eja denganku? Muyun berdiri di atas segel liangyi dan menekan keempat orang itu. Ledakan diri, kamu tidak bisa melakukannya. Pedang kayu ilahi dan oven surga dan bumi keluar satu demi satu pada saat ini. Menghadapi serangan tiangang fahin, hegemoni formula liangyi surga dan bumi, dan kejutan pedang kayu ilahi dan oven surga dan bumi. Empat orang, mati ditekan. Boom! Di aula, raungan mulai meninggi. Namun suasana perlawanan semakin melemah. Ciling hua empat orang, bahkan jika mereka tidak mau lagi, pada saat ini, mereka tidak dapat menolak. Muyun sekarang mekar penuh. Tujuh dewa, kuat, pada saat ini, hampir seratus orang, dalam barisan, terus mati. Intinya, kidan roh ditelan oleh Muyun. Dingin, dengan semangat dan semangat orang-orang ini, raja penuh harapan. Selanjutnya, bumi meraung dan kekuatan keluar lapis demi lapis. Boom! Pada saat yang sama, di luar pavilion Wukai, bulan roh merah bertarung dengan satu lawan dua dan bertarung dengan angin merah dan angin merah dan awan. Muyun, jika kamu tinta lagi, aku akan mati. Bulan roh merah minum banyak dan mewariskannya. Yah, di bawah, Muyun tercengang ketika mendengar kalimat ini. Wanita ini, setidaknya putri dari dua kaisar, bagaimana mungkin dia tidak memiliki sarana untuk melindungi hidupnya. Muyun menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak akan bermain denganmu. Kakinya bergetar, dan dalam sekejap, bila ruang yang tajam keluar dari mata Muyun. Kekuatan ruang, yang tertinggi bisa mengendalikan, kamu. Ciling Hua benar-benar bingung. Baru saja, tidak ada waktu untuk menjadi bodoh. Pisau tajam memotong pertahanan mereka dan segalanya. Boom, bumi meraung dan semuanya tampak menghilang. Dalam arai, angka jatuh secara bertahap. Muyun menelan semuanya, yang membuatnya lega. Senang, sangat nyaman. Roh dan roh dari hampir seratus orang berkumpul dan diam di bawah pohon dunia. Mata Muyun jernih saat ini. Perasaan ini sungguh nyaman. Kekuatan mengalir dan melonjak ke dalam tubuh. Muyun melangkah keluar. Raja, Anda harus melihat seberapa kuat itu. Melangkah keluar, sosok Muyun jatuh ke tanah, terengah-engah. Pada saat ini, di bumi, bulan roh merah berperang dengan angin merah dan angin merah dan awan. Keagungan raja membuat banyak orang mundur ratusan mil jauhnya. Itu adalah raja. Berapa banyak raja yang ada di seluruh gurun timur. Pada saat ini, bulan roh merah adalah pedang pendek, memancarkan cahaya bulan yang dingin dan mengancam. Angin merah dan angin merah dan awan keduanya menggunakan senjata, dan gas senjata menekan bulan roh merah. Bulan roh merah. Chi Feng yang tidak bisa tidak berkata, selama setengah dari tulang prasasti di tangan Anda benar-benar terbuka, minuman huyuan shen tidak berguna bagi kami. Mengapa tidak mundur selangkah, jika Anda memiliki kemampuan untuk merampok, datang dan rampok. Bulan roh merah mencibir dan berkata, akan saya lihat, Anda memiliki kehidupan untuk diambil, tetapi Anda memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Apa maksudmu, bunuh aku dan lihat apakah ibumu akan membiarkan saudara-saudaramu menguburku. Chi Feng Yun berteriak dengan marah, bahkan jika ibumu adalah kaisar lingsuan, dia tidak melakukan apapun yang dia inginkan. Begitu komentar ini keluar, bulan roh merah mencibir, benarkah? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Jangan berpikir bahwa ketika Anda tiba di raja, Anda dapat menantang kaisar. Jika Anda membunuh saya, ayah saya tidak akan menghukum saya terlalu keras. Demikian pula, jika ibu saya membunuh Anda, ayah saya tidak akan terlalu marah. Tidak bodoh untuk marah pada seorang kaisar demi dua raja. Bulan roh merah tidak takut saat ini untuk merampoknya, lalu bunuh dia. Lihat apakah mereka berani membunuh. Saat ini, Mu Yun sedang bersembunyi. Dia iri ketika dia mendengar ini. Dia adalah putra kaisar King dan kaisar Ren. Tetapi sekarang, jika Anda memberitahu kaisar dan penguasa tertinggi itu, saya khawatir bahkan jika mereka tidak melakukannya, sembilan kaisar surgawi mengetahui berita itu dan harus segera membunuhnya. Mereka semua adalah anak-anak orang besar. Kesenjangannya terlalu besar. Mu Yun memutuskan bahwa di masa depan, anak-anaknya harus mengandalkan ketenaran mereka sendiri untuk memasang tembok. Pada saat ini, Chi Feng Yang dan Chi Feng Yun mendekati langkah demi langkah, dan bulan roh merah telah mencapai batasnya. Tetapi pada saat yang sama, Mu Yun memimpin dan menunggu kesempatan. Sekarang sepertinya dua lawan dua, tetapi bagaimanapun juga, dia berada di alam tujuh yuan. Ketiganya adalah Raja, bulan roh merah. Kalau begitu, kamu memaksa kami. Minggu Zen Lu benar-benar sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Jika Anda tidak merampok kali ini, Anda benar-benar tidak akan memiliki kesempatan lain kali. Kedua bersaudara itu sangat mematikan saat ini. Apakah Chi Ling Yue menginginkannya atau tidak, dia harus dibunuh hari ini. Ledakan, keterampilan menembak kedua pria itu terus-menerus, dan gelombang udara menghantam bumi. Raungan itu mengguncang sekitar seratus mil. Bulan roh merah mengutuk saat ini, Mu Yun, apa yang kamu lakukan? Bocah itu, mungkin dia telah dibunuh oleh beberapa orang di Chi Ling Yue. Apakah kamu masih ingin dia membantumu di alam tujuh yuan? Bersenandung, Chi Ling Yue berteriak, dia tidak bisa membantu saya. Saya membantu diri saya sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir itu akan menjadi lawan saya? Pada saat bulan merah, telapak tangan terbalik. Manik ungu tiba-tiba muncul. Manik sinar ungu. Angin merah yang dan angin merah dan awan mengubah wajah mereka. Kamu gila. Chi Feng Yun berteriak. Manik buntur ungu. Tetapi tidak ada perbedaan dalam ledakannya. Jika Anda memimpinnya, kita bertiga akan mati bersama. Kamu akan mati? Aku mungkin tidak. Bulan roh merah mendesis, dan dalam sekejap, manik buntur ungu keluar. Dalam sekejap, itu hanya sesaat. Chi Feng Yun dan Chi Feng Yang mengerti bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Serangan manik sinar ungu tidak bisa lepas sama sekali. Ketiganya sekarang diselimuti asap ungu. Dalam asap, suara ledakan lebih baik dari satu. Pada saat ini, Muyun berlari puluhan mil jauhnya. Bulan roh merah, wanita ini gila. Saya belum pernah mendengar apa itu manik-manik raya ungu. Tetapi jika benda ini meledak, itu akan melukai kedua belah pihak. Tapi ini juga kesempatannya. Mata Muyun tersenyum. Batuk. Asap membubarkan dan batuk darah terdengar. Saat ini, bulan roh merah pucat dan napas seluruh orang berantakan. Adapun Chi Feng Yang dan Chi Feng Yun, wajah mereka bahkan lebih jelek saat ini. Pakaian dan jubahnya diikat menjadi satu saat ini, dan ada banyak luka di tubuhnya. Bahkan di beberapa tempat, daging dan darah menjadi kabur. Pada saat ini, Anda dapat melihat bahwa tulang besi berdentang disertai dengan bekas luka. Manik sinar ungu, kekuatannya mengerikan. Aku beruntung aku tidak mati. Semua jenis ramuan ilahi kuno, artefak kuno, formula ilahi kuno, dan sebagainya semuanya diatur dengan baik. Beberapa hal ini tidak bisa dia gunakan sama sekali. Namun, pavilion Liangyi, dengan keluarga besar dan karir besar, sangat dibutuhkan. Kali ini, 50 tahun percobaan, panennya cukup besar. Plasma asli darah bumi cukup efektif untuk ranah raja surgawi. Hal yang sama berlaku untuk Hu Yuan Shenyang. Hal-hal ini dapat digunakan untuk menarik hati para murid pavilion Liangyi. Pil Panlong dan Kamu Longsue memperkuat tubuh naga mereka. Tulang tertinggi dapat disempurnakan ke pavilion Lord of Liangyi untuk mengintegrasikan dan mengangkat tenggat waktunya. Minggu Zenlu, Anda harus menjaga diri dan membawanya di ranah raja. Secara keseluruhan, kali ini, kami telah memperoleh banyak layak untuk mencapai alam tujuh dewa. Mu Yun sekarang puas. Saya baru saja tiba di keadaan tujuh dewa Yuan. Sekarang saya tidak khawatir tentang pemurnian esensi dan semangat yang saya telan sebelumnya. Yang terbaik adalah menstabilkan keadaan, meninggalkan tempat percobaan, berlatih dengan tenang selama beberapa waktu di pavilion Liangyi, dan kemudian membuat terobosan. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Pada hari ini, Mu Yun sedang berlatih. Tiba-tiba, dia merasakan tiang cahaya naik di seluruh tempat percobaan. Sudah waktunya untuk pergi. Chi Lingyue berdiri. Bulan roh merah mencapai ranah raja, dengan jejak napas yang berbeda dari atas ke bawah. Ini seperti datang ke ketiadaan. Besiaplah untuk pergi. Chi Lingyue berkata, sudah berakhir. Di sini, tidak ada nilainya. Jika kamu kembali ke Gunung Kuna Wujian lain kali, mungkin Istana Surgawi Kapak Emas yang asli telah lahir. Bulan roh merah sepertinya memiliki kata-kata dalam kata-katanya, dan Mu Yun tidak bertanya. Apa yang diketahui Chi Lingyue tidak lebih dari mulut Kaisar Lingsuan? Saya khawatir Kaisar Lingsuan tidak tahu banyak tentang pegunungan kuno tanpa aliran, perubahan selama jutaan tahun, dan ruang aneh tempat dia berada. Hanya makhluk tertinggi, yang dapat melintasi kehampaan dunia, yang dapat mengetahui hal ini. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun berkumpul di sekujur tubuhnya. Ayo pergi. Pada saat ini, di seluruh tempat percobaan, area yang tak terhitung jumlahnya, ada kolom cahaya yang naik. Anda dapat pergi dari sini dengan berdiri di kolom cahaya. Percobaan ini berakhir. Adapun mengapa Kerajaan Suci Ciyang dan Lembah Kizong memilih 50 tahun sebagai batas waktu, ini bukan yang bisa diketahui Mu Yun. Akhirnya kembali, Mu Yun menarik napas. Pemimpin pavilion Liang Yi, kali ini, jangan mati. Mu Yun sekarang penuh di hatinya. Masih di Lembah. Pada saat ini, angka-angka terus muncul. Di sekitar Lembah, ratusan Master Array Divine Kuno mengatur Array dan melihat seorang murid kembali. Kerumunan juga secara bertahap hidup. Lebih dari 20 ribu orang pergi ke sana. Dan sekarang sekitar 156 ribu orang telah kembali. G. Long Chai Melihat G. Long Chai, Mu Yun melangkah maju. Pada saat ini, G. Long Chai dikelilingi oleh beberapa murid yang berdiri bersama. Mu Yun G. Long tercengang saat melihat Mu Yun. Alam tujuh elemen Mu Yun telah mencapai alam tujuh dewa. G. Long Chai tersenyum pahit. Kali ini, kamu memiliki peluang bagus. Kenapa kamu sendirian? Lu Sao Ren Mati G. Long Chai berkata dengan getir Kami terlalu lemah. Dibandingkan dengan murid-murid kerajaan Su Chi Chiang dan Ki Honggu. Mereka terlalu lemah. Ranah yang sama bukanlah lawan sama sekali. Hanya kali ini, G. Long juga mencapai ranah dewa lima yuan. Siang Dongyu mencapai alam empat dewa. Orang-orang tidak mendapatkan apa-apa. Mu Yun, aku pergi dulu. Bulan roh merah melambai saat ini dan berkata, Sampai jumpa lagi. Ia, sosok bulan roh merah terbang dan jatuh ke sisi lembah. Di sana, seorang wanita cantik berusia sekitar 34 tahun berdiri di sana tanpa ekspresi. Ketika bulan roh merah kembali, wanita cantik itu tidak banyak bicara. Dengan lambayan telapak tangannya, sosoknya menghilang. Kali ini, Kaisar Amnesti Merah dan Tuan Hong Jiu Xiong tidak datang. Dua kekuatan besar, kuat di tingkat Kaisar, terorganisir dengan murid-murid mereka dan secara bertahap pergi dari sini. Apapun yang terjadi, kembalilah dan bicarakan itu. Mu Yun, keluar dari lembah, sesosok sedang menunggu saat ini. Tuanku, orang yang menunggu adalah Gu Su Hua. Gu Su Hua tersenyum ketika dia melihat Mu Yun. Eh, hanya melihat Mu Yun lagi. Gu Su Hua tidak bisa tertawa. Napas Mu Yun tampaknya sebanding dengan miliknya. Gu Su Hua tercengang saat ini. Orang ini, bagaimana? Pergi, kembali ke pavilion dulu. Gu tidak banyak bicara tentang kaligrafi dan lukisan. Dengan gerakan di telapak tangannya, seekor binatang terbang datang. Murid pavilion Liang Yi datang dengan sekitar 100 orang, tetapi sekarang hanya ada lebih dari 70 orang yang tersisa. Kerugiannya tidak sedikit. Gu Su Hua juga tidak berdaya. Ini adalah undangan kerajaan Su Chi Chiang. Anda tidak bisa datang kecuali Anda datang. Sekarang kerugian hanya bisa ditanggung. Setidaknya banyak murid yang selamat juga telah dipromosikan. Sepanjang jalan, kaligrafi dan lukisan Gu tidak banyak bertanya. Kembali ke pavilion Liang Yi. Bu Su Hua meminta murid-murid lain untuk kembali dan melapor kepada para tetua. Saya membawa Muyun dan menuju puncak utama pavilion. Pavilion Liang Yi masih terlihat seperti 50 tahun yang lalu. Perbedaannya tidak besar. Datanglah ke puncak utama pavilion, gunung belakang dan loteng. Sosok, membungko dan duduk bersilang. Anda adalah pemimpin pavilion Liang Yi. Hanya saja, pemimpin pavilion Liang Yi saat ini sangat berbeda dari penampilannya sebelumnya. Tubuh reyot, rambut pucat, dan mata tua berlumpur. Pada saat ini, tuan pavilion Liang Yi tampaknya melangkah ke peti mati. Kembali, melihat kembalinya Muyun dengan selamat, pemimpin pavilion Liang Yi akhirnya menghela nafas. Aku akhirnya menunggu sampai kamu kembali. Pemimpin pavilion Liang Yi tersenyum. Yang mulia, ketika Muyun melihat lelaki tua di depannya, sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah orang yang sama dengan pertama kali dia melihat pemimpin pavilion Liang Yi. Terlalu tua, tujuh dewa, kilatan cahaya murni melintas di mata master pavilion Liang Yi, dan tangannya yang bersemangat bergetar. Bagus, tujuh elemen alam, bersama dengan warisan yang kutinggalkan untukmu, akan tiba diraja. Itu hanya sebentar lagi, pavilion Liang Yi tidak akan menurun pada akhirnya. Pada saat ini, master pavilion Liang Yi tampaknya melihat fajar sebelum dia meninggal, dan nadanya menjadi bersemangat. Apa yang kamu katakan? Muyun berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin hanya ada satu raja di pavilion Liang Yi kali ini. Begitu komentar ini keluar, kaligrafi dan lukisan Gu dan penguasa pavilion Liang Yi tercengang. Aku telah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Segera setelah ini dikatakan, ada keheningan besar di loteng. Muyun tidak banyak bicara. Dengan lambayan tangannya, sebuah arai besar diletakkan saat ini. Arai Dewa Kuno Tiga Tingkat Gu Suhua Tercengang Muyun Melambai Berapa banyak susunan Dewa Kuno Tiga Tingkat yang telah disiapkan? Orang ini, apa yang Anda alami dalam 50 tahun terakhir? Dia bahkan tidak bisa mengurus kaligrafi dan melukis sekarang. Yang mulia, tunggu dan lihat. Dengan lambayan telapak tangan Muyun, sosok rangka muncul di loteng, memancarkan ancaman samar. Napas yang kuat dan arogan memenuhi udara. Tulang-tulang yang kuat di alam dewa tertinggi. Gu Suhua berseru. Betul sekali. Muyun berkata lagi, Tuan Pavilion menelan Jue Ming Sendan, yang merupakan kehidupan daging. Kerangka tertinggi ini, Tuan Pavilion akan mengintegrasikannya dengan jiwa, dan itu akan dapat melangkah lebih jauh. Tapi ada kekurangannya. Di alam tertinggi, setiap orang memiliki caranya sendiri dalam seni bela diri. Metode kultivasi tubuh tertinggi didasarkan pada caranya sendiri dalam seni bela diri. Setelah Anda bergabung, Anda mungkin tidak dapat mencapai dewa tertinggi dalam kehidupan ini. Begitu komentar ini keluar, Master Pavilion Liang Yi tercengang. Tidak bisa mencapai Tuhan tertinggi dalam hidup ini. Apa itu? Dalam hidupnya, kemungkinan mencapai keadaan tertinggi Tuhan sangat kecil. Tidak bisa dikatakan kecil, tapi pada dasarnya tidak. Apakah begitu mudah berada di alam dewa tertinggi? Belum lagi ranah dewa tertinggi, itu adalah Kaisar. Ini sesulit surga. Tapi, Gusuhua ragu-ragu pada saat itu dan berkata, tulang-tulang alam dewa tertinggi adalah semua orang yang telah mempraktikkan tubuh Dharma tertinggi. Alam penguasa Pavilion dan Raja, tidak mungkin halus sama sekali. Wajah pemimpin Pavilion Liang Yi menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Petik 2 Tapi Muyun membuka mulutnya. Karena saya membawa benda ini kembali, tentu saja ada cara untuk memperbaikinya dan membiarkan Master Pavilion berintegrasi. Sekarang, pemimpin Pavilion Liang Yi dan kaligrafi serta lukisan Gu benar-benar tercengang. Kapan akan dimulai? Sekarang? Sekarang. Muyun berkata sambil tersenyum, belum terlambat. Bagus, Gusuhua mengangguk. Tuan Gu, tolong datang ke puncak saya dan panggil Roh Pangu untuk melindungi saya. Muyun melihat kaligrafi dan lukisan Gu dan berkata lagi, saya tidak mempercayai Anda, tetapi saya harap Anda dapat tetap sibuk di Pavilion seperti biasa. Saya pikir lebih baik datang secara pribadi. Mendengar kata-kata Muyun, Gusuhua segera mengerti. Gusuhua pergi dan segera memanggil Pangu Ling, Luo Tianxing dan penjaga tulang lainnya. Muyun melihat ke arah kerumunan dan mulai memberi perintah. Kemudian dia melihat ke arah Pavilion Penguasa Liang Yi. Yang mulia, prosesnya menyakitkan. Jika Anda tidak bisa bersih keras, Anda tidak akan berhasil. Pemimpin Pavilion Liang Yi tertawa dan berkata, apa yang ditakuti orang yang sekarat? Saya pikir perhitungan ilahi Pavilion Tianji dan putra ilahi Pavilion Liang Yi diberikan oleh surga untuk menyelamatkan Anda. Saya khawatir apakah saya bisa melindungi Pavilion Liang Yi. Tapi sekarang sepertinya aku sedang terganggu. Master Pavilion Liang Yi tersenyum dan berkata, Saya Naga Putih Taiji. Dia juga berterima kasih kepada pemimpin Kabinet Liang Yi. Meskipun Tuan Pavilion Liang Yi membantunya karena kata-kata putra Dewa Pavilion Tianji. Tetapi saya harus mengatakan bahwa penguasa Pavilion Liang Yi memberinya segalanya. Ayo pergi. Naga Putih Taiji menghela nafas dan duduk. Naga Putih Taiji. Muyun juga mendengar nama tabu Pavilion Liang Yi untuk pertama kalinya. Oven surga dan bumi muncul pada saat ini. Nyala api sedang menyala sekarang. Muyun memasukkan tulang tertinggi ke dalamnya dan tenang. Duduk bersilah. Yang ini 10 tahun. Selama 10 tahun, Muyun tidak bergerak. Tuan, Rong, bisik Muyun. Penguasa Pavilion Liang Yi menunggu selama 10 tahun. Pada saat ini, daging langsung melompat ke dalam oven surga dan bumi. Dalam sekejap, tubuh kuyuh itu terbakar dalam sekejap. Hanya jiwa yang tersisa, melekat pada tulang tertinggi. Ini cairan suyuan. Muyun melemparkan dirinya ke dalam tungku dan berkata, Kembalikan dagingnya. Ini digunakan untuk memadamkan tulang. Muyun telah berturut-turut berinvestasi di dalamnya. Waktu berlalu pada saat ini. Selanjutnya, mari kita lihat naga putih Taiji sendiri. Muyun bernafas pada saat ini. Pan Buling, pergi ke surga. Muyun membuka mulutnya dan memanggil mereka. Saya pergi dari alam dualistik ke alam ketujuh. Muyun melihat ke langit dan berkata, Biarkan mereka bersiap-siap. Ya, adapun kamu. Muyun memandang Pan Buling. Orang ini masih setengah raja. Dia tidak bisa disalahkan. Jika semangat Pangu ingin meningkat, Ia harus menyerap kekuatan dari yang menjadi panas, Dan kemudian terus-menerus mengintegrasikan sumber api ke dalam tubuh. Dia tidak butuh waktu untuk berlatih keras. Dia tidak butuh bantuan bakat. Dia hanya butuh api. Minggu Zenlu. Muyun membuangnya dan berkata, Serap saja dan tunggu sampai kamu mencapai keadaan tulang besi raja. Ya, wajah Pang Buling senang. Ini adalah hal yang baik. Terima kasih atas hadiahmu. Pang Buling sangat senang. Muyun memiliki pena besar. Tampaknya Muyun mendapat banyak hal baik dalam uji coba ini. Lain kali, 270 penjaga tulang dikumpulkan. 270 pelindung tulang ditekan dan dilepaskan. Satu persatu, di ranah Raja Surgawi. Napasnya kuat dan kuat. Pavilion Liangyi kali ini setara dengan 270 lebih banyak murid Raja Surgawi dalam satu napas. Ini saja tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Changlong dan Sekte Jiuxing. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Muyun tidak menutup dirinya selama periode ini. Tetapi telah berlatih segel tiangan Dharma dan pedang Suci Jiuding. Pada saat yang sama, formula langit dan bumi juga semakin dalam. Untuk meningkatkan ranah, formula ilahi yang sesuai juga perlu sangat ditingkatkan. Di waktu luangnya, Muyun juga mencari Ki Zong Su dan Lin Yimiao, serta kaligrafi dan lukisan Bu untuk menjelajahi barisan. Hari demi hari, hari demi hari. Pada hari ini, Muyun Duan duduk di loteng bunungnya dan mengabdikan dirinya untuk berlatih. Ham, tiba-tiba, di puncak utama paviliun, dalam paket arai, suara berdengung terdengar saat ini. Muyun tiba-tiba membuka matanya. Akhirnya, selesai. Secercah kegembiraan melintas di mata Muyun. Dia terbang dan datang ke puncak utama paviliun. Suara tawa keras terdengar saat ini. Ya, aku kembali dari kematian hari ini. Naga putih Tai Chi sekarang ditutupi dengan rambut hitam. Sepertinya dia berusia empat puluhan. Kekuatannya dikumpulkan ke atas dan ke bawah. Selamat, yang mulia. Muyun melengkungkan tangannya dan tersenyum. Muyun, terima kasih. Naga putih Tai Chi tertawa dan sangat senang. Selama seratus tahun, dia menunggu kematian selangkah demi selangkah. Dia benar-benar tidak ingin menanggung rasa ini untuk kedua kalinya. Sekarang, itu sama dengan kelahiran kembali. Raja Kerajaan Tulang Perak. Naga putih Tai Chi berkata sambil tersenyum, saya telah terjebak di alam tulang besi raja selama seratus ribu tahun dan saya tidak dapat menembusnya. Sekarang, saya telah langsung mencapai alam tulang perak raja. Sebenarnya lebih dari itu. Tulang tertinggi ini lebih kuat dari kaisar, tetapi daging dan darahku belum mencapai tingkat itu. Selanjutnya, aku hanya perlu memperbaiki daging dan darahku. Raja Ranah Tulang Perak, Mu Yun tersenyum, minuman Bao Yuan Shen dan Minggu Zen Lu, tetapi dia telah mengkonsumsinya sepanjang waktu. Naga putih Tai Chi mungkin tidak memiliki harapan untuk mencapai dewa tertinggi dalam kehidupan ini, tetapi kaisar tidak dapat dihindari. Hanya saja naga putih Tai Chi tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan jika dia tidak meminum pil obat mujarab, bisakah dia mencapai alam dewa tertinggi? Mustahil, waktunya sendiri, dia tahu, akan menyenangkan untuk mencapai kaisar. Sekarang, dia memiliki kesempatan untuk mencapai kaisar. Kaisar, seluruh gurun timur ada sebagai tuan, dan waktu tumbuhnya akan sangat singkat, mungkin ribuan tahun, mungkin sepuluh ribu tahun, dia bisa tiba. Dan semua ini adalah pujian Mu Yun. Teori putra dewa di pavilion Tianji memang akurat. Sejak zaman kuno, pavilion Tianji telah berkembang menjadi pavilion Tianji. Beberapa hal dapat mereka katakan, tetapi beberapa tidak. Tetapi semua yang dikatakan pavilion Tianji benar-benar menjadi kenyataan. Hah, naga putih Tai Chi melihat ke loteng di puncak utama pavilion dan terkejut. Itu, Pan Gu Ling. Mu Yun mengangguk dan berkata, dia juga harus cepat. Kali ini, 50 tetes minuman Hu Yuan Shen dan 200 tetes Minggu Zen Lu dikonsumsi. Hanya ada 50 tetes minuman Bao Yuan Shen dan 100 tetes Minggu Zen Lu yang tersisa. Dia perlu menyimpannya. Adalah hal yang baik bagimu untuk menerobos. Tapi sekarang, jangan membuat pernyataan. Chang Longzong dan Jiuk Xingzong telah sering bergerak baru-baru ini. Mereka tampaknya memiliki beberapa ide. Begitu Mu Yun mengatakan ini, naga putih Tai Chi segera mengerti. Melihat waktuku datang, aku siap melakukannya sekarang. Naga putih Tai Chi berkata sambil tersenyum, tepat pada waktunya. Ketika kita mencapai ranah tulang perak, pavilion Liangji kita termasuk di antara 5 kekuatan teratas. Jangan takut pada mereka. Ya, pada hari-hari berikutnya, pavilion Liangji masih tenang. Mu Yun masih mengabdikan dirinya untuk berlatih. 5 organ Zhang, 6 organ Fu dan 7 Yuan mewakili 3 alam manusia, bumi dan surga. Dia sekarang sedang terburu-buru untuk memasuki raja, tetapi terus-menerus memoles fondasinya pada tingkat 7 elemen raja surgawi. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda kapan saja. Tetapi begitu kelalaian itu dibiarkan, akan banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menebusnya di masa depan. Tanah Tandus Timur, pavilion Liangji, Sekte Jiuxing, Sekte Wuliang dan Sekte Changlong. Empat gerbang lima sekte ini dekat dengan wilayah Tandus Selatan. Meski termasuk ke dalam negara Suci Ciyang, nyatanya wilayah tersebut berada di wilayah selatan yang tandus. Namun, lebih dari 90 persen area di Gurun Selatan adalah alamat gunung kuno Wujian, sehingga empat gerbang utama berada di posisi ini, yang sebenarnya dikendalikan oleh negara Suci Ciyang. Sekarang, di luar pavilion Liangji, bayangan mengintai di pegunungan dan hutan. Dipimpin oleh tiga sosok itu, napasnya cukup kuat. Dua di antaranya adalah Naga Changhai, pemimpin Sekte Changlong. Bintang sembilan bintang paus tanpa jejak. Sementara yang satunya memiliki nafas yang lebih lemah dari dua lainnya, dan bagian atasnya terasa berat. Tian Wusheng, sejak kamu mengambil alih Wu Liangzong, Wu Liangzong sekarang sedang booming. Sekarang kamu bisa dikatakan sebagai raja setengah langkah. Kali ini, kamu akan dapat menembus raja. Long Changhai berkata sambil tersenyum. Sejak kematian pemimpin Sekte Wu Liang, Wu Liangtao, pemimpin Sekte baru Tian Wusheng telah bertanggung jawab atas segalanya. Tian Wusheng mengenakan jubah hitam dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya hanya membutuhkan seperempat dari properti Wu Liangzong. Kalian berdua, saya tidak serakah. Sebagai pemimpin Sekte Wu Liang, dia tahu bahwa dia bukan lawan dari Wutres Changhai dan Xing yang panjang. Sekarang mundur dan simpan pintunya. Kali ini, Changlongzong dan Jiuk Xingzong bersatu untuk menemukan Wu Liangzong dan ingin menyerang pavilion Liangyi. Wu Liangzong harus setuju. Jika Anda tidak setuju, Anda mungkin menjadi Wu Liangzong setelah Anda menghancurkan pavilion Liangyi. Lagi pula, mustahil bagi pasukan kelas lima untuk bertahan hidup tanpa seorang raja. Kecuali Anda sujud, sekarang dia harus datang. Pada hari seratus tahun, Naga Putih Taiji yang lama akan mencapai batasnya. Mungkin dia, sudah mati. Tapi kali ini, Muyun tampaknya telah membuat prestasi besar. Setelah mendengar berita itu, dia tampaknya telah melangkah ke alam tujuh dewa Yuan. Long Changhai berkata dengan lemah, kamu tidak boleh ceroboh. Anak ini harus dibunuh. Saya akan datang. Tianwu Sheng berkata dengan dingin, tujuh dewa akan dibunuh. Star Traceles juga membuka mulutnya saat ini dan berkata, kalau begitu, besiaplah. Kali ini, ada lebih dari delapan ratus orang di ranah Tianjun dan ribuan di ranah Dijun di tiga gerbang utama kita. Jika kita bergandengan tangan, Pavilion Liangyi akan mati. Ya, untuk sesaat, ketiganya saling memandang dan mengangguk. Dalam perang ini, Pavilion Liangyi akan dihancurkan. Membunuh. Dalam sekejap, Long Changhai dan Singuji bergegas keluar dalam sekejap. Ketika kedua raja membuka jalan mereka, pertama-tama mereka harus menghancurkan barisan perlindungan klan Pavilion Liangyi. Di Pavilion Liangyi, itu hanya arai perlindungan klan besar dari arai dewa kuno tiga tingkat. Itu tidak layak disebut di depan raja. Masih tidak ada masalah untuk membuka celah. Pada saat boarding, keduanya dengan cepat maju. Boom. Dalam sekejap, di luar Pavilion Liangyi, gelombang kuat dilepaskan pada saat ini. Ki jahat yang kuat menembus Pavilion Liangyi. Mengaum. Mengaum. Antara langit dan bumi, tampaknya bergetar. Di depan gerbang gunung Liangyi, celah seratus meter terbuka pada saat ini. Haha, naga putih, sampai jumpa lagi. Suara tawa terdengar pada saat ini. Long Changhai berkata sambil tersenyum, apakah kamu lebih baik sekarang? Getaran di sini telah mengganggu Pavilion Liangyi. Suara pecahnya udara terdengar, dan beberapa sosok bergegas keluar. Sui Qingrong, kaligrafi dan lukisan Sun Yi dan Gu, serta beberapa tetua Xin Zixing dan Fan Huan, semuanya muncul. Di mana naga putih? Saat ini, Singuji juga berkata sambil tersenyum, apakah sudah mati? Aku masih ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Yang mulia, jangan ganggu Anda. Sui Qingrong berkata, kamu sebaiknya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Aku Pavilion Liangyi, jangan sambut tamu kasar seperti itu. Betulkah? Bintang tanpa jejak mencibir, kata-kata jatuh, gelombang telapak tangan bintang tanpa jejak. Pasukan yang bergemerincing, hampir 10.000 orang, melonjak keluar pada saat ini. Ratusan Raja Surgawi dan ribuan Raja Duniawi. Kali ini, tiga pintu utama telah melakukan yang terbaik. Pertempuran besar seperti itu membuat para murid di Pavilion Liangyi sedikit mengubah wajah mereka. Long Changhai berkata sambil tersenyum, jika ada yang tertangkap tanpa tangan. Aku Lama Changhai berjanji bahwa dia bisa beribadah di bawah Sekte Changlongku dan menerima perlakuan yang sama seperti murid Sekte Changlongku. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Bintang 9. Pada saat ini, mereka mulai menghancurkan hati orang-orang. Kedua patriark benar-benar memandang diri mereka sendiri. Sebuah seringai terdengar saat ini. Sosok Muyun, sekarang keluar. Muyun, Muyun, Long Changhai dan Sing Uji tercengang saat melihat Muyun. Setelah menanyakan kabar tersebut, Muyun telah mencapai alam tujuh dewa. Mereka belum percaya, tapi sekarang, faktanya ada di depan mereka, jadi mereka mau tidak mau mempercayainya. Bagaimana anak ini melakukan ini? 50 tahun, ditambah hampir 20 tahun ini, hanya 70 tahun. Teror, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda perlu membersihkan dan memperbaiki, jadi saya tidak akan mengganggu Anda untuk berpura-pura baik. Muyun berkata sambil tersenyum, tolong kembali. Long Changhai dan Sing Uji memulihkan kedamaian mereka setelah kejutan singkat. Semakin banyak momen ini, Long Changhai berkata sambil tersenyum, seharusnya tidak. Apakah sudah mati? Muyun tidak marah. Sepertinya, kamu tidak pandai datang hari ini. Hanya saja tidak mudah untuk mengambil pisau ini dan ingin meletakkannya. Muyun tersenyum lagi. Sui King Rong dan Sun Yi tidak berbicara saat ini. Beberapa hari yang lalu, Yang Mulia mengumumkan pesanannya. Di pavilion Liang Yi, Muyun adalah pemimpin pavilion sao. Sekarang Muyun bertanggung jawab atas urusan besar dan kecil. Selain itu, Muyun kini telah mencapai ranah tujuh dewa, yang tidak lebih lemah dari mereka. Kaligrafi dan lukisan Bu juga mendukung Muyun. Ditambah pan buling dari raja setengah langkah di sekitar Muyun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Dia, Long Changhai mendesis. Tiga murid mematuhi perintah, dan mereka yang melawan akan dibunuh tanpa amnesti. Long Changhai memesan langsung. Murid pavilion Liang Yi mendengarkan perintah. Muyun minum. Sua-sua. Satu demi satu sosok naik ke langit pada saat ini. Jika Anda menyerang pavilion Liang Yi, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan. Dalam sekejap, ribuan murid bergegas keluar pada saat ini. Dua atau tiga ratus orang yang memimpin tim pada saat itu sangat mengerikan. Tuhan, dan itu bukan Raja Surgawi satu yuan dan dua yuan biasa. Banyak bahkan empat yuan, lima yuan dan enam yuan alam ilahi. Pavilion Liang Yi, kapan begitu banyak Raja Surgawi muncul? Bahkan jika mereka memiliki hati, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Untuk sementara waktu, ketiga orang itu, Long Changhai, Xing Wuji dan Tian Wu Sheng, semuanya tercengang. Alam Tianjun, pavilion Liang Yi tiba-tiba memiliki lebih dari 200 orang, dan kekuatannya kuat. Tetua, saya tidak akan meninggalkan keluhan masa lalu saya dan memimpin pavilion Liang Yi kekekuasaan. Tetua, apakah Anda bersedia bertarung dengan saya? Muyun memandang Sui Qingrong, Sun Yi, dan lainnya. Kedua orang ini, pernah ingin membunuhnya. Tapi sekarang, Muyun sama sekali tidak peduli dengan mereka. Di alam yang sama, orang-orang ini jauh lebih buruk daripada orang-orang di tempat pengadilan. Tapi atas perintahmu, Sui Qingrong melengkungkan tangannya. Ge Longchai juga mengatakan apa yang Muyun lakukan. Anak ini luar biasa dan melampaui mereka dalam waktu singkat. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang, bahkan mungkin mereka akan dibunuh hari ini. Bagus. Muyun berkata sambil tersenyum, hari ini, pavilion Liang Yi memiliki kebencian yang sama. Jika ada yang takut, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Tidak ada amnesti untuk pembunuhan. Longchanghai mencibir, Muyun, sebaiknya pikirkan keselamatanmu sendiri dulu. Dalam sekejap, Longchanghai langsung terbunuh. Bahkan jika ada lebih dari 200 raja surgawi di pavilion Liang Yi, apa salahnya? Tanpa raja, pavilion Liang Yi akan mati. Setelah menyelesaikan tiga wakil pemimpin kabinet ini, kabinet Liang Yi masih selesai. Hahaha, tawa tiba-tiba terdengar saat ini. Longchanghai, Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu masih begitu bangga dengan hal-hal dan orang-orang? Apakah kamu benar-benar berpikir aku naga putih Tai Ji yang mati? Tawa keras tiba-tiba terdengar saat ini. Master pavilion Liang Yi muncul sekarang. Mengenakan jubah tau hitam putih, rambut hitam itu tampan dan luar biasa. Saat ini, napas yang kuat menyelimuti seluruh pavilion Liang Yi. Raja ranah tulang perak. Pada saat ini, naga putih Tai Ji tampaknya ditutupi dengan cahaya perak muda, yang merupakan simbol dari ranah tulang perak. Naga putih Tai Ji tidak mati, tetapi melangkah ke alam tulang perak. Murid pavilion Liang Yi mendengarkan perintah. Tuan Muyun dari pavilion kecil telah menyembuhkan lukaku. Sekarang, Tuan pavilion baik-baik saja. Hari ini, ada tiga kasus agresi. Ayo bunuh musuh. Mereka yang cukup berani untuk membunuh musuh akan menghargai plasma darah lokal. Mereka yang membunuh lima puluh musuh pertama akan diberi hadiah anggur Yuan Shen. Begitu komentar ini keluar, semua mata menjadi merah di seluruh pavilion Liang Yi. Mereka yang cukup berani untuk membunuh musuh akan menghargai plasma darah lokal. Minuman Hu Yuan Shen tidak bercanda. Seberapa berhargakah plasma darah? Minuman Bao Yuan Shen bahkan lebih berharga. Apakah Anda benar-benar menginginkan hadiah? Apakah yang kamu katakan itu benar? Penatua Yu Zhong mau tidak mau menjadi bersemangat saat ini? Sebagai salah satu dari lima tetua, dia berada di alam enam Dewa Yuan. Dia telah terjebak di dunia ini selama ribuan tahun. Jika dia bisa menyeduh setetes Dewa Yuan dan mencapai tujuh Yuan, itu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, tuan dari pavilion muda gembala, semua hal yang dia dapatkan dari tempat percobaan dianggap sebagai hadiah. Apakah kamu bisa mendapatkannya tergantung pada dirimu sendiri? Ketika pemimpin pavilion Liang Yi mengatakan ini, semua orang memandang Mu Yun. Berapa banyak hal baik yang Mu Yun dapatkan dari perjalanan ini? G panjang hanya beberapa orang. Saat ini, dia ada di keramaian dan hanya tersenyum pahit. Mereka pergi ke ujian, yaitu untuk menghindari orang. Di mana Mu Yun, itu membunuh orang. Kesenjangannya terlalu besar. Apakah kamu mengerti? Tuan pavilion Liang Yi berkata lagi, hari ini, ini bukan tiga kasus agresi, tetapi invasi kami atas tiga kasus. Bunuh, bunuh, bunuh. Jumlah murid pavilion Liang Yi kecil. Namun, ada lebih dari tiga gerbang utama di ranah Raja Surgawi dan seni bela diri tingkat tinggi. Saat ini, itu adalah inisiatif untuk menyerang. Saat ini, Mu Yun menggigit mulutnya dan tersenyum pahit. Pemimpin pavilion Liang Yi tidak perlu menyebutkannya lagi dan lagi. Mu Yun tahu bahwa pemimpin pavilion Liang Yi sedang mencoba untuk menghiburnya. Ketika keagungan datang, nama Sao Ge Lord akan stabil. Long Chang Hai, bintang tanpa jejak. Kamu dan aku, bagaimana kalau mencoba bertarung? Master pavilion Liang Yi mencibir. Naga putih, apa yang kamu banggakan? Long Chang Hai berteriak dengan marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku belum siap untuk hari ini? Sepuluh ribu raja darah iblis, terima kasih. Long Chang Hai melengkungkan tangannya. Tiba-tiba, langit cerah bergulung-gulung dengan darah dan awan gelap. Gas darah bergulir, berputar. Sesosok, pada saat ini, tiba-tiba datang. Sepuluh ribu sekte iblis dan sepuluh ribu raja darah iblis di gurun tengah. Naga putih Tai Chi tampak berhati-hati. Pria ini juga pemimpin pasukan kelas lima dan wilayah Tulang Perak Raja. Namun, meskipun empat sekte besar juga berada di bawah yurisdiksi kerajaan Suci Ciyang, mereka terletak di gurun selatan, sedangkan sepuluh ribu sekte iblis terletak di gurun tengah. Tuan Pavilion Naga Putih, sepuluh ribu raja darah iblis melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kamu baik-baik saja. Raja darah, apakah Anda ingin campur tangan dalam masalah ini? Tuan Long dan Tuan Sing menghabiskan banyak uang untukku. Aku tidak bisa membenarkan untuk tidak datang. Kamu bisa memikirkan hasil melakukan kejahatan dengan Pavilion Liangyi. Pemimpin Pavilion Naga Putih berteriak dengan marah. Tidak ada apa-apa. Raja sepuluh ribu darah iblis tersenyum dan berkata, hanya saja membunuh Pavilion Liangyi-mu. Kamu berani berpikir. Pemimpin Pavilion Liangyi berteriak dan bergegas keluar dari langit. Tanda hitam dan putih bersinggungan dengan lautan darah dan waktu. Pada saat ini, Long Changhai dan Singuji menatap Muyun dengan mencibir. Muyun, apa lagi yang bisa kamu lakukan sekarang? Yah, Muyun melihat ekspresi bangga mereka dan berkata sambil tersenyum, saya pikir seharusnya ada. Hah, hah, kedua patriark tercengang saat ini. Pan, guling, satu lawan dua, oke. Berikan padaku, gembala. Sosok roh pangu keluar pada saat ini. Alam tulang besi raja, raja lain. Di Pavilion Liangyi, raja lain lahir. Bukankah itu aneh? Long Changhai dan Singuji tercengang dari mata satu sama lain saat ini. Membunuh. Kalau begitu selanjutnya, aku akan menjadi lawanmu. Uliang Zong Tianhu Sheng tersenyum pada saat ini. Tidak peduli seberapa kuat Muyun. Dan dia adalah setengah raja. Dia memiliki kepercayaan pada Sang Muyun. Cobalah, Muyun. Memegang pedang panjang, tersenyum dengan tenang. Ini hanya setengah raja. Aku telah membunuh semua raja. Pada saat berikutnya, Muyun membunuh dengan pedangnya. Pada saat ini, seluruh Pavilion Liangyi penuh dengan suara pertempuran. Hanya 270 penjaga tulang yang bergabung. Meskipun jumlah tiga raja surgawi utama di medan perang yang lebih rendah lebih unggul, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung. Semua murid dan tetua memiliki mata merah. Entah itu plasma rehmania atau minuman huyuan shen, itu cukup membuat orang gila. Sebaliknya, tidak satu pun dari ketiga murid itu yang mau menanggung beban, tetapi mereka takut pada tangan dan kaki. Pertarungan teratas yang menentukan hasilnya juga menjadi semakin intens saat ini. Pemimpin dari 10.000 sekte iblis, 10.000 raja darah iblis, dan kerajaan tulang perak raja. Penguasa pavilion Liangyi, Naga Putih Taiji, sekarang juga merupakan ranah tulang perak raja. Langit menjadi pucat saat keduanya bertarung. Di bawah, roh pangu adalah satu dan dua musuh, dan tidak memiliki postur yang tak terkalahkan sama sekali. Dia adalah perpaduan dari beberapa sumber api, yang didominasi oleh ide api sejati pangu. Meskipun sumber api belum sepenuhnya terintegrasi, sekarang keadaan kerangka besi raja yang sebenarnya. Di sisi lain, Muyun dan Tian Wu Xiong bertabrakan dengan sengit. Hanya saja saat ini tidak ada kehidupan. Ini benar-benar terlihat malu. Setengah langkah raja, hampir setengah dari tulang tubuhnya padam, yang lebih baik dari ranah Muyun Qiyuan. Tapi sekarang, chip ini sepertinya tidak ada. Setiap gerakan Muyun sangat mematikan. Itu luar biasa. Keterampilan pedang suci Jiuding, ketika pedang terbelah, semangat pedang terkondensasi, dan seluruh tubuh Muyun tiba-tiba mekar. Boom! Segel sembilan tripot meledak pada saat ini. Kekuatan kemarahan lebih baik dari satu. Semua orang berdebar saat ini. Muyun, alam tujuh dewa, kekuatan pedang dan jiwa, sangat kuat. Bajingan, Tian Wu Xiong sangat marah saat ini. Dia lebih baik dari ranah Muyun. Memotong, dengan satu pedang, langit tak bernyawa dan membunuh. Memotong, Muyun juga dipaksa keluar dengan pedang. Dalam sekejap, pedang kayu ilahi dan oven surga dan bumi keduanya terbunuh pada saat ini. Satu kiri dan satu kanan, menghalangi Tian Wu Xiong. Sial, Tian Wu Xiong ingin pensiun sekarang. Tapi saat berikutnya, mata Muyun terbuka. Bilah ruang yang tajam muncul di belakang Tian Wu Xiong. Tepi ruang yang tajam adalah yang paling tidak terlihat, dan pembunuhan adalah yang terkuat. Tidak, pada saat ini, Tian Wu Xiong berteriak. Suara kepulan-kepulan terdengar, dan seluruh punggungnya berdarah dan menyedihkan. Muyun tidak peduli saat ini. Pedang mendekat. Boom, Tian Wu Xiong terbelah dua oleh pedang. Pada saat ini, semua orang bingung. Tian Wu Xiong terbunuh begitu cepat. Muyun tertawa pada saat ini. Pada saat ini, suara pertempuran terdengar di pavilion Liangyi. Kematian dan cedera mulai muncul. Tiga wakil pemimpin kabinet, berurusan dengan alam lima elemen, alam enam elemen, dan alam tujuh elemen. Berikan padaku. Bagus. Kaligrafiku dan lukisan tiga orang, sekarang juga ingin membunuh lebih banyak musuh. Minuman huyuan Xiong juga merupakan godaan. Besar bagi mereka, Muyun bergegas ke dalamnya dengan pedangnya dalam sekejap. Enam elemen alam, satu pedang membunuhmu. Di alam tujuh elemen, jika satu pedang gagal, hanya satu pedang lagi. Dengan pedang kayu ilahi dan oven di surga dan bumi, Muyun sekarang memiliki bau pembunuhan yang mengerikan. Di antara kerumunan, Muyun hanya melihat satu musuh melawan sepuluh tanpa kehilangan angin. Membunuh, terus-menerus menekan. Sekarang, di luar pavilion Liangyi, di antara hutan pegunungan, bayangan yang indah, duduk di tanah. Di kaki tebing, wanita itu tidak peduli. Saat ini, di belakang wanita itu, seorang pria berbaju besi berdiri. Alam tujuh elemen putra ini benar-benar menakjubkan. Pria itu berkata, Yah, aku sudah melihat kekuatannya. Mengerikan, wanita itu tersenyum dan berkata, Saya pria yang kejam. Yang mulia putri tampaknya sangat mengkhawatirkannya. Itulah alam. Wanita itu tersenyum dan berkata, Orang ini jahat. Saya mendengar dari ibu saya bahwa kali ini, Istana Tianque lahir, dan mungkin kapak emas Tiamong akan segera lahir. Kongres Nasional ke-11 dan kekuatan kelas 4 di Gurun Timur semuanya bersedia untuk masuk. Sekarang, sepertinya mereka sedang mendiskusikan masalah ini. Saat itu, aku sangat ingin membawanya bersamaku. Pria itu tidak banyak bicara ketika mendengar ini. Kurang dari raja, sepertinya. Sedikit lemah. Saudara Linghao, jangan meremehkannya. Wanita itu berdiri, meregangkan dirinya dan berkata sambil tersenyum, Saya bertemu dengannya di awal, tetapi itu adalah alam tiga dewa. 50 tahun kemudian, saya mencapai alam tujuh dewa. Mungkin raja akan bertarung hari ini. Mendengar ini, Linghao tercengang. 50 tahun, Mu Yun, ini sedikit menakutkan. Anak ini, saya selalu merasa, tidak biasa. Wanita itu berkata sambil tersenyum, Saya ciling Yue, tetapi saya belum mengambil siapapun, tetapi orang ini terlalu sombong. Jika Istana Surgawi Kapak Emas benar-benar dibuka, Kongres Nasional ke-11 dan Kekuatan ke-4 dari Gurun Timur tidak akan pernah tinggal diam. Pada saat itu, beberapa akan berdebat. Mungkin seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos ranah dewa tertinggi, dan pola Gurun Timur harus diubah. Alam Tertinggi, jika itu adalah kelahiran keberadaan yang tak terkalahkan di alam dewa tertinggi. Gurun Timur bukanlah situasi di mana sebelas kekuatan utama hidup berdampingan sekarang. Ling Hao tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jika Istana Surgawi Kapak Emas benar-benar lahir, Gunung Wanshan Barat, wilayah Laut Antartika, sumber Gunung Tianshan Utara dan bahkan penguasa tertinggi di jurang harus bertarung. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ciling Yue tidak peduli dan berkata, Seperti kali ini, kita makan daging dan pasukan kelas 5 minum sup. Orang-orang itu benar-benar ingin terlibat. Mereka makan daging dan kami minum sup. Ciling Yue berkata sambil tersenyum, Namun, saya selalu merasa bahwa dengan Muyun ini, hal-hal tak terduga akan terjadi. Di mata bulan roh merah, sentuhan cahaya melintas. Muyun terkadang memberi orang perasaan aneh. Dia sangat ingin tahu tentang Muyun. Pada saat ini, pertempuran di lapangan memanas. Menggiring awan seperti memasuki tanah tak berpenghuni. Tidak ada raja yang bisa menghentikannya. Tidak ada hukum untuk menghentikannya. Muyun sekarang penuh dengan ki jahat. Tiga sekte utama, para tetua senior dari alam tujuh yuan, hampir dibantai. Alam enam elemen telah lama menghilang. Tanpa orang-orang ini, Tiga wakil pemimpin kabinet, Lima tetua, dan delapan orang sudah cukup untuk menyampaikan kelebihannya. Muyun sekarang menatap Pangu Ling. Dengan satu musuh melawan dua, roh Pangu bisa melawan untuk waktu yang singkat. Tapi hari ini, apakah itu? Untuk melawan, tentu saja tidak. Jika Anda tidak melakukannya, Anda harus membunuh. Menghancurkan sekte Changlong, sekte Jiuxing, dan sekte Wuliang. Pangu Ling, Tunggu sebentar. Muyun sekarang berbicara. Bagus. Pangu Ling berteriak keras, dan nyala api memenuhi tubuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, dia menjadi pria yang terbakar. Membunuh. Semangat Pangu penuh dengan nafas. Muyun sekarang berdiri di aula pavilion Liangyi, dan melihat sekeliling. Hari ini, aku adalah raja. Minuman rendah terdengar, dan di depan Muyun, oven surga dan bumi muncul. Tunggu tripod setinggi 100 meter mengeluarkan suhu yang menyengat pada saat ini. Muyun tidak banyak bicara dan berdiri di atas kompor tripod. Sempurnakan, tulang besi, itu akan selesai hari ini. Muyun sangat arogan sehingga semua orang mendengarnya ketika dia minum. Hentikan dia. Laut naga gelap meraung saat ini. Tapi sekarang, siapa yang berani mendekati? Tepatnya, siapa yang bisa mendekati? Enam dan tujuh dewa mati dan terluka. Mereka yang diburu di alam lima yuan. Sedangkan di jun, apalagi, bau panas oven surga dan bumi dapat langsung membakarnya. Muyun, dengan sangat berani, berdiri di atas tungkus surga dan bumi. Pada saat berikutnya, napas panas dilepaskan. Muyun sekarang menelan pil naga dan setetes darah naga ye. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Saya tidak tahu jika Anda ingin membuat tulang besi, Anda harus mengeraskan lunasnya. Menunggu hari ini adalah untuk melahap esensi, kidan semangat dan mencapai langkah ini dalam satu gerakan. Pada saat ini, napas muyun mengalir ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulang di seluruh tubuh berderak saat ini. Roh-roh dan roh-roh yang dilahap itu semuanya berkumpul pada saat ini. Kekuatan yang kuat ditransmisikan lapis demi lapis dan dituangkan ke dalam tulang untuk mengeraskan tulangnya. Lima organ Zhang, enam organ Fu dan tujuh Yuan dipadatkan dan diselesaikan. Langkah selanjutnya adalah tulang. Kerangka seorang seniman bela diri adalah yang paling penting. Jika daging dan darah dihancurkan dan tulangnya utuh, tidak akan ada kerusakan besar pada tubuh. Minggu Zen Lu Seratus tetes Minggu Zen Lu dapat diminum langsung pada saat ini. Pan Long Dan, Kamu Long Swe dan Minggu Zen Lu membuat seluruh tubuh Muyun marah dalam oven surga dan bumi. Untuk menyatukan dan melepaskan bagian dari kekuatan No Menon oven surga dan bumi. Bisik Muyun, Apakah kamu serius? Omong kosong, Muyun berkata sambil tersenyum, Orang itu sangat membenciku. Dia pasti ingin membuatku marah sampai mati. Aku menempati 12% dan itu menempati 88%. Kamu melepaskan bagian dan mengintegrasikannya dengan oven surga dan bumi yang aku miliki. Hari ini, saya tidak hanya mengeraskan tulang besi, tetapi juga memadatkan lunas. Ketika Anda mendengar ini, Anda bisa tertawa. Muyun kali ini kejam. Orang, ini sama sekali tidak menganggap hidupnya sebagai hidupnya. Boom, bumi bergemuruh dan ombak bergulung. Zu Tiantu, oven, surga dan bumi terbangun, melemah. Tungku tua, orang tua lu adalah nama yang diberikan oleh Muyun untuk roh oven di langit dan bumi. Muyun berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak yakin? Nak, apakah kamu ingin aku menjadi batu loncatanmu? Kompor tua itu berteriak dengan marah. Sebagai salah satu dari 13 harta paling berharga di dunia, yang paling kuat dan bertahan lama, semangat oven di dunia sangat cerdas. Saat ini, saya tidak dapat melihat arti dari Muyun. Jika kamu ingin membalas dendam padaku, manfaatkan sekarang. Jika kamu tidak mengeluarkannya, aku tidak peduli. Muyun berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat, kamu akan tunduk padaku. Sekarang langit dan bumi sedang dipanggang. Saya mengontrol 12% dan Anda mengontrol 88%, tetapi 88% Anda ditekan oleh. Buyi, kamu tidak bisa berbalik. Kompor tua sangat marah saat ini. Aku layak menjadi keturunan Kaisar Dewa pertama. Aku meremehkanmu. Tapi bagaimana menurutmu? Maukah kau memakanku? Itu hanya menyempurnakanmu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melepaskan semua penindasan, ketika aku melambai, kamu akan mati. Muyun tertawa dan berkata, Jika tidak mungkin, jangan katakan. Kamu tidak tunduk padaku sekarang. Di masa depan, aku akan mengendalikan oven langit dan bumi dan secara langsung memurnikan rohmu. Pada saat itu, aku menyesal tidak akan memberimu kesempatan. Muyun tertawa dan berkata, Ayo, Bajingan, Patu Alu tahu bahwa Muyun menggunakannya. Tapi sekarang, Muyun benar. Bahkan jika itu digunakan, dia mengenalinya. Biarkan diri Anda melampiaskan. Aku akan membunuhmu. Orang tua itu tiba-tiba meledak. Napas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Tiba-tiba, di tripod tungku, kidari hanya yang kepanas dilepaskan pada saat ini. Boom. Bumi bergemuruh dan lapisan ombak tersapu. Bagaimana perasaanmu? Bu Yi tersenyum. Tidak cukup? Datang lagi. Kali ini, Muyun tidak hanya ingin mengeraskan tulang besi, tetapi juga harus mengandalkan darah naga Panlong dan Ye untuk secara langsung mengubah tulangnya menjadi lunas. Untuk menjadi naga, KL, tubuh naga, dan jiwa naga sangat diperlukan. Sekarang saatnya dia mengambil tindakan. Petik 2. Pada saat ini, lepaskan 10% dari kekuatan orang tua itu dan padamkan awan. Pada saat ini, Muyun terlihat seperti orang yang maju. Ini seperti membakar diri sendiri. Datang lagi. Sebuah bisikan datang dari awan. Napas panas. Transmisi bergulir. Muyun tidak peduli. Raungan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, siapapun dapat melihat bahwa transformasi Muyun sangat berbeda dari orang biasa. Dengan dominasi dan kekuatan ilahi, hari ini, aku akan mengeraskan lunas. Dengan minuman rendah di hatinya, Muyun menelan pil naga dan setetes darah naga Ye lagi. Bocah ini, cari kematian. Dia memarahi. Darah Panlong dan dan Kamulong, setetes demi setetes. Cukup untuk dia cerna. Tidak aneh menelan seperti ini. Datang lagi. Dengan kekuatan lebih, Muyun benar-benar menelan pil Panlong terakhir dan darah Kamulong. Pada saat ini, daging dan darah di permukaan tubuhnya meledak pada saat ini. Bahkan jika terus pulih, ia selalu dapat menahan kecepatan kehancuran. Muyun tidak peduli. Fokus pada pendinginan tulang. Tulang besi. Lunas. Dia ingin keduanya berhasil. Hidupku terserah padaku. Siapa aku? Putra Kaisar Ren dan Kaisar King. Aku Muyun. Tidak ada orang kedua di dunia. Kel merosot. Hari ini, Muyun meraung di dalam hatinya. Raungan menyebar dalam sekejap. Mengaum. Dalam sekejap, Muyun meraung. Dan di antara awan, ada suara naga yang samar. Muyun meraung seperti naga. Bahkan, sebelum itu, dia berlatih tubuh naga, menelan buah dan darah naga, menyatukan jiwa naga dan menyerap lunas. Hanya saja, itu terlalu lemah. Hari ini, lunas akhirnya padam. Ini adalah perubahan penting. Raja, mata Muyun terbuka dan kekuatan menelannya terbuka lebar. Aliran esensi surga dan bumi mengalir ke dalam tubuh. Daging dan darah tumbuh mendominasi saat ini. Kompor tua, Muyun berkata sambil meringis, aku harus mengambil kembali sebagian dari kendali ini. Pada saat ini, oven surga dan bumi ditekan lagi. Tapi lelaki tua itu bisa mengendalikan 85% tungku. Muyun dapat mengontrol 15% sekarang. 3% lebih. Kedengarannya sangat sedikit, tetapi dia belum mencapai hasil dalam beberapa dekade terakhir. Kali ini banyak, Muyun mengepalkan tinjunya. Tulang, pada saat ini, diliputi dengan warna besi yang samar. Suara nyaring dapat didengar sepanjang waktu. Empat alam raja, alam tulang besi, tulang seperti besi, dan besi langit. Dan bumi. Begitu, perasaan ini sama sekali tidak sebanding dengan raja surgawi. Muyun mengangguk sekarang. Nafas yang menyenangkan berasal dari hati. Muyun bersemangat saat ini. Ketika dia mencapai kerajaan raja, dia sudah siap. Kali ini, bukan kegembiraan mencapai raja, tetapi kesuksesan lunas. Selama Anda mentransmutasikan darah naga dan memadatkan jiwa naga, dia bisa berubah menjadi naga. Itu naga sungguhan. Antara manusia dan naga, dia bisa berubah sesuka hati. Bahkan di antara anak-anak, mungkin ada warisan seperti itu. Muyun tersenyum pada saat ini. Ledakan, raungan terdengar pada saat ini. Semangat pangu mundur. Long Changhai dan Sing Wuji sangat marah. Tanpa diduga, Muyun menerobos di bawah mata mereka. Kebencian? Kebencian. Gembala. Saya akan datang. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum ringan, ini hanya wilayah tulang besi dua raja. Hanya, mendengar ini, Long Changhai dan Sing Wuji hampir ingin muntah darah. Orang ini, yang baru saja menembus ranah raja, sangat arogan. Aku sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa mampu kamu ketika kamu mencapai raja. Chang Longhai mencibir dan membunuh Muyun. Wajah Muyun dingin dan sosoknya muncul dalam sekejap. Mati, Long Changhai berbisik, dan tinjunya mengembang. Tidak pasti siapa yang akan mati. Muyun, sekarang, tepuk langsung dengan satu telapak tangan. Boom! Dalam sekejap, kedua raja bertarung, dan kekuatan sumber berguling dan meledak. Di tengah udara, ledakan memenuhi udara. Dua angka, satu sentuhan terbuka. Saat ini, Long Changhai merasakan tulang besi itu bergetar dan berdengung. Di sisi lain, Muyun berdiri di udara, diam. Sepertinya tidak ada yang salah sama sekali. Sebagai raja yang sama, kamu terlalu jauh. Muyun menunjuk sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya dipromosikan kerana kerangka besi kali ini, tetapi saya tidak tahu itu sesederhana ranah kerangka besi. Seluruh tubuhnya, tulang-tulangnya bersinar. Mereka adalah tulang besi dan bahkan lunas. Hanya kekuatan daging dan tulang, di mana Long Changhai lawannya. Mati, Long Changhai benar-benar marah. Muyun baru saja melangkah ke ranah raja. Bahkan jika dia kuat, seberapa kuat dia. Jika dia tidak percaya, dia akan ditekan oleh Muyun. Long Changhai mendengus dan bergegas keluar. Memotong. Dalam sekejap, pisau panjang muncul di tangan Changhai yang panjang. Pedang itu seperti es, dan rasa dingin yang menggigit dilepaskan pada saat ini. Boom! Sebuah pisau jatuh, dan tiba-tiba, suara ledakan terus terdengar. Raungan itu membuat gendang telinga orang-orang ketakutan. Pedang kuno Muyun Jiuding ada di tangan. Kroh pedang dilepaskan dan nafasnya arogan. Pada saat ini, keduanya bertarung. Nafas kemarahan menyelimuti dunia. Ini adalah raja. Raja dari segala raja. Momentum yang tak tertandingi, bahkan ratusan raja surgawi, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Raja baru bisa melepaskan momentum yang begitu mendominasi. Di kejauhan, di puncak gunung, Linghao tidak bisa tidak mengagumi saat ini. Sang putri mengenal orang-orang dengan matanya. Putra ini benar-benar luar biasa. Alam orang ini telah meningkat pesat, tetapi kekuatannya masih sangat solid. Chi Lingyue berkata sambil tersenyum, ini adalah bakat. Yang paling penting adalah, Bulan Roh Merah berhenti dan berkata, Putra ini tampaknya memiliki peluang besar. Di istana Tian Ke, dia selalu dapat membawa keberuntungan. Jika istana surgawi kapak emas benar-benar dibuka, aku merasa membawanya mungkin lebih menarik daripada membawa seorang kaisar bersamaku. Sudut mulut Bulan Roh Merah naik sedikit. Mu Yun benar-benar membuatnya sangat tertarik. Ini sudah berakhir. Mata Linghao terbakar saat ini. Dan tiba-tiba membuka mulutnya. Boom! Saat berikutnya, di kejauhan, pilar cahaya lepas landas, raungan terdengar, dan sesosok jatuh ke tanah. Ini adalah Laut Naga Gelap. Orang tua, apa gunanya melangkah keraja lebih awal? Mu Yun sekarang terbang ke bawah dan memukulnya dengan tinju. Kepala Laut Naga Hitam meledak. Jiwa langsung digenggam oleh Mu Yun. Buatkan saja gaun pengantin untukku tanpa biaya. Saat Anda memegang telapak tangan Anda, jiwa Laut Naga Hitam itu hancur. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di pavilion Liangyi merasa lega perlahan. Long Changhai sudah mati. Mu Yun membunuhku. Sekarang, dua raja. Ini adalah sesuatu yang saya tidak berani pikirkan di masa lalu. Sial! Pada saat ini, di atas langit, raja darah iblis memarahi dan bersenandung. Sekelompok sampah masih meminta bantuan saya. Sepuluh ribu iblis darah raja minum dan memarahi. Naga Putih Tai Chi, selesaikan masalahmu sendiri. Kata-kata itu jatuh, dan raja darah sihir mundur. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa kemenangan sudah di depan mata. Bajingan, bintang tanpa jejak juga dikutuk saat ini. Pemimpin pavilion Liangyi, Sial! Tidak mati. Hanya saja Trenggiling sampai ke raja. Muyun juga tiba di raja. Ini jauh dari rencana awal mereka. Tuan pavilion Tai Chi, Star Traceles berkata dengan suara keras, dalam urusan hari ini, Changhai Lama adalah dalangnya. Saya membintangi tanpa jejak, dan saya tidak berniat menjadi musuh pavilion Liangyi. Bang, di udara, bayangan kepalan tangan jatuh. Kamu tidak berniat membuat musuh dengan pavilion Liangyi. Naga Putih Tai Chi jatuh pada saat itu, menatap bintang tanpa jejak dan berteriak, anak curang. Pada saat boarding, Naga Putih Tai Chi bergegas keluar. Muyun, berdiri diam sekarang. Sekitar, suara pertempuran secara bertahap melemah. Terlalu banyak korban dalam perang ini. Dia berada di alam tujuh elemen surga dan memiliki daya serap yang terbatas. Tapi sekarang, itu bisa diserap dengan aman. Ketika Anda mencapai raja, kekuatan menelan yang Anda tahan meningkat lagi. Roh raja-raja surgawi itu bukan apa-apa baginya. Berkelahi, menunjukkan sisi ke bawah. Tiga murid sekte besar, menyerahlah, pavilion Liangyi kami tidak akan membunuh sekte itu. Muyun berkata dengan suara yang dalam, tetapi jika kamu keras kepala, jangan salahkan kami. Kamu kejam dan kejam, kata-kata Muyun jatuh pada saat ini, dan wajah semua orang sedikit berubah. Suara gemerincing terdengar, dan sosok-sosok melemparkan baju besi mereka. Sampai sekarang, tiga raja pavilion Liangyi, tidak menyerah, menunggu untuk mati. Murid pavilion Liangyi bersorak sekarang. Pertempuran ini terlalu mudah. Orang-orang berpangkat tinggi di wilayah Tianyuan di Bantai. Mereka tidak ketinggalan sama sekali. Yang Mulia, Kerajaan Tulang Perak Raja. Lord Muyun, Wilayah Tulang Besi Raja. Kroh Pangu, Kerajaan Tulang Besi Raja. Tiga raja pavilion Liangyi, siapa yang bisa melawan di gurun selatan ini kecuali tiga gerbang utama. Sekarang, tiga pintu utama dan gedung tinggi hampir mati dan terluka, dan raja surgawi dan raja duniawi yang tersisa tidak ada apa-apanya. Nyaman, Muyun sekarang mengepalkan tinjunya. Ini adalah wilayah raja, ah, ceritan jatuh, dan sosok tanpa jejak bintang jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Alam Tulang Perak Raja Naga Putih Tai Chi, mudah untuk berurusan dengan alam tulang besi rajanya. Kali ini, kalahkan, apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Naga Putih Tai Chi berteriak, Ham, jika kamu menjadi raja dan mengalahkan musuh, mengapa kamu harus takut mati? Bintang tanpa jejak ha-ha, di antara ukuran tubuh, jiwa mengembang. Mau meledak, Naga Putih Tai Chi mendengus dingin dan menembak dengan satu pukulan. Bang, start tanpa jejak, naik turun, langsung. Meledak, di depanku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk meledak. Naga Putih Tai Chi mencibir dan menatap bintang yang berubah menjadi kabut darah tanpa jejak dengan penghinaan di wajahnya. Tiga pintu utama telah menunggu hari ini sejak seratus tahun yang lalu. Ketika dia mati, Naga Putih Tai Chi akan menelan pavilion liangi. Tetapi Naga Hitam, Laut, dan bintang tidak memiliki jejak. Aku tidak bisa memimpikannya. Akan ada variabel. Variabel ini adalah Muyun. Selama seratus tahun, keadaan Roh Tianjun Yi Yuan telah melangkah ke keadaan tulang besi raja. Tidak ada yang bisa memikirkan ini. Muyun, Naga Putih Tai Chi terbang masuk. Apa selanjutnya? Mendengar pertanyaan Tai Chi Bai Long, Muyun berkata sambil tersenyum, Master pavilion harus tahu lebih baik dari saya bagaimana melakukannya. Sekte Changlong, Sekte Wu Liang, dan Sekte Ji Uxing tidak perlu ada. 80% dari Gurun Timur dan Gurun Selatan adalah pegunungan kuno tanpa aliran, dan 20% sisanya ditempati oleh empat gerbang utama kami. Sekarang, itu milik pavilion liangi. Naga Putih Tai Chi mengangguk. Sekarang, dia telah mencapai ranah tulang perak raja dan memiliki pencegahan yang cukup. Ditambah dua raja Muyun dan Panguling. Dan seratus kati plasma darabumi Muyun sudah cukup untuk mendorong sekelompok raja surgawi untuk tumbuh dengan cepat dan melindungi anggur Yuan Shen. Mungkin tiga wakil pimpinan kabinet bisa mencapai ranah raja. Tidak sulit bagi pavilion liangi untuk menyatukan Gurun Selatan. Sekarang, di puncak gunung, Lingyue Merah dan Linghao menyaksikan seluruh proses. Utri, Gurun Selatan tampaknya milik pavilion liangi. Akankah ini? Tidak ada salahnya. Cilingyue Melambai dan berkata, Gurun Selatan adalah yang terkecil di seluruh Gurun Timur. Selain itu, Gunung Kuno Tanpa Aliran hampir menempati sebagian besar wilayah Gurun Selatan. Pavilion liangi akan bersatu jika bersatu. Selama kamu setia pada negara Suci Chiang dan tahu bagaimana membayar upeti. Linghao juga mengangguk. Kerajaan Suci Chiang memiliki 17 pasukan kelas 5 bawahan yang pada dasarnya terletak di Gurun Tengah dan patuh di sekitar kerajaan Suci Chiang. Pavilion liangi dibalik kali ini, tapi itu yang terbaik. Namun, kekuatan komprehensifnya hampir sama dengan 10.000 sekte iblis. Cilingyue berkata lagi, sebenarnya, saya berharap pavilion liangi akan menjadi lebih kuat. Jika itu bisa menelan pavilion suantian di barat Gurun Selatan, itu akan lebih baik. Pavilion Gantung Linghao tersenyum di Gurun Selatan yang begitu besar, pegunungan kuno tanpa aliran menempati sebagian besar wilayah yang bagus. Empat gerbang utama milik kerajaan Suci Chiang, tetapi mereka masih terletak di timur Gurun Selatan. Di barat, ada juga kekuatan kelas 5 besar, pavilion suantian. Tapi pavilion gantung milik lembah 7 kali lipat. Awalnya, tampaknya Sien Chiang memiliki empat kekuatan utama di Gurun Selatan. Namun nyatanya, keempat kekuatan itu tidak bisa dibandingkan dengan pavilion gantung di barat. Sekarang, dengan integrasi empat kekuatan, mereka dapat mematahkan pergelangan tangan mereka. Aku akan menjelaskannya pada ayahku. Iya, Chi Lingyue berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Pavilion Liangyi perlu memulihkan ketertiban dan menyatukan tiga pintu utama lainnya. Butuh waktu untuk beradaptasi. Adapun Muyun, aku akan kembali padanya suatu hari nanti. Tirai Perang Besar telah berakhir pada saat ini. Tetapi ada banyak hal yang harus ditangani dalam tindak lanjut. Taiji Bailong, Panguling dan Muyun dibagi menjadi tiga kelompok dan memimpin murid-murid mereka ketiga gerbang utama. Tiga gerbang utama, semua raja mati, dan hanya ada beberapa raja surgawi yang tersisa. Pada dasarnya, tidak ada kemungkinan perlawanan. Apapun, seluruh gurun selatan memiliki populasi 10 miliar dan wilayah yang luas. Hal ini juga menyebar dengan cepat. Kekuatan kelas ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 itu juga dengan tergesa-gesa mengubah arah mereka saat ini. Sekte Changlong, Sekte Wuliang, dan Sekte Jiuxing sepenuhnya selesai. Paviliun Liangyi meningkat. Ini adalah pengganti baru. Waktu telah berubah. Kerajaan Tulang Perak Raja Naga Putir Taiji melihat sekitar ribuan mil siapa yang bisa menjadi lawannya. Kali ini, Paviliun Liangyi di wilayah timur wilayah gurun selatan akan menjadi tuan. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Untuk seorang seniman bela diri, sepuluh tahun terlalu singkat. Ini seperti sepuluh hari. Ini benar-benar cepat dalam sekejap mata. Pada saat ini, Paviliun Liangyi. Di aula utama paviliun, beberapa sosok berdiri satu per satu. Di atas, Naga Putir Taiji duduk di atas tahta paviliun Lord. Di sisi kiri dan kanan, Muyun dan Panguling berdiri satu per satu. Di bawah, ada tiga wakil pemimpin kabinet, kaligrafi dan lukisan Sui King Rong, Sun Yi dan Gu. Lima tetua, Xin Zixing, Fan Huan, Su Minghua, Lu Hong dan Yu Song. Pada saat ini, tiga wakil pemimpin kabinet dan lima tetua semuanya memiliki wajah kemerahan dan penuh. Beritahu Tuan Paviliun, Sui King Rong melengkungkan tangannya dan berkata, Dalam sepuluh tahun, relokasi ketiga murid telah selesai. Sekarang, di paviliun Liangyi kami, ada ratusan ribu murid Renjun, lebih dari empat puluh ribu murid di Jun dan lebih dari tiga ribu seni bela diri Tianjun murid. Bagus, Naga Putih Taiji tersenyum. Dalam sepuluh tahun, gurun selatan dan wilayah timur telah banyak berubah. Tiga pintu, benar-benar menghilang. Murid-murid Klan Zong dimasukkan ke dalam paviliun oleh paviliun Liangyi. Adapun beberapa yang keras kepala, tidak ada amnesti. Ini selalu terjadi dengan perubahan kekuatan seni bela diri. Adapun hati orang-orang itu, kami akan berurusan dengan mereka setelah waktu yang lama. Sebagai pemimpin paviliun Liangyi, Naga Putih Taiji dapat melakukan ini secara alami. Saya melihat Anda semua bersinar merah. Naga Putih Taiji tersenyum dan berkata, penggemar Tua Huan, tampaknya telah membuat terobosan. Berkat minuman santo pelindung dari Dewa Saoge, bawahanku mampu menembus alam tujuh Dewa. Lima tetua dulunya adalah alam enam elemen. Setelah pertempuran berdarah dan berkat anggur yang dibuat oleh Dewa Pelindung Huan, seseorang telah menembus ke alam tujuh Dewa Huan. Faktanya, dalam analisis akhir, tiga wakil pemimpin kabinet dan lima tetua berada di ranah tujuh elemen dan ranah enam elemen. Pada titik ini, yang kurang bukanlah akumulasi, tetapi sumber daya budidaya. Saat ini, anggur yang dibuat oleh Dewa Pelindung Huan dan plasma asli darah lokal adalah hal yang baik dan harta yang tiada taranya. Bantu mereka menerobos, tentu saja. Empat tetua harus bekerja lebih keras. Naga Putih Taiji tersenyum. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, lelaki tua itu akan menembus ranah tujuh Dewa. Xin Zixing sekarang sangat yakin. Bagus. Naga Putih Taiji tertawa saat itu. Bagaimana dengan tiga wakil pemimpin kabinet? Naga Putih Taiji melihat kaligrafi dan lukisan Sui Kingrong, Sun Yi dan Gu. Gu Suhua berkata sambil tersenyum, Sekarang, bawahan saya sudah mulai mengeras dan memperbaiki tulang besi. Mereka hampir setengah raja langkah. Bagus. Pavilion Liang Yi sedang booming. Sui Kingrong dan Sun Yi juga memiliki wajah yang kompleks saat ini. Pada awalnya, mereka tidak mengenali Muyun, Putra Tuhan. Siapa yang pernah berpikir sekarang? Muyun berubah menjadi raja dan penguasa Sao Ge. Tidak mungkin. Untungnya, Muyun tidak peduli dengan masa lalu mereka. Mereka bahkan mengeluarkan plasma darah bumi dan anggur Dewa Pelindung Yuan untuk membantu mereka berlatih. Mereka memiliki perasaan untuk Pavilion Liang Yi. Kalau tidak, itu tidak mungkin pada awalnya. Kita harus membunuh Muyun. Justru karena mereka khawatir pemimpin kabinet terlalu dekat dengan anak Tuhan, mereka akan mengambil keputusan seperti itu. Muyun, keluar sekarang. Kalian semua, tidak peduli sebelum atau sekarang, jika kalian berada di Pavilion Liang Yi, kalian harus bersatu sebagai satu. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang berlebihan, dan rasa terima kasih dan kebencian akan dihapuskan. Di masa depan, jika Muyun memiliki kesempatan, saya akan membantu anda untuk meningkatkan wilayah anda. Mendengar ini, tiga wakil pemimpin kabinet dan lima tetua semuanya melengkungkan tangan. Naga putih Tai Chi, manusia sekarat. Tapi dia langsung diselamatkan oleh Muyun. Cukup, dia juga mencapai ranah tulang perak raja. Siapa yang tidak ingin melangkah lebih jauh dan menjadi lebih kuat, Muyun dapat memberi mereka kesempatan ini. Secara alami, mereka ingin memegangnya dengan kuat. Seluruh gurun selatan mencakup area seluas puluhan ribu mil dan memiliki populasi 10 miliar. Di wilayah timur kami, ada ribuan kota, belum lagi kota-kota penting. Penguasa Pavilion Liang Yi berkata pada saat ini, ini milik Pavilion Liang Yi kami sebelumnya, dan sekarang ada sekitar 3 pintu utama yang bersatu. Biarkan mereka mengenali Tuan baru mereka. Penguasa Pavilion Liang Yi tersenyum dan berkata, jadi saya akan mengumpulkan para pemimpin kota dan pemimpin pasukan utama untuk berkumpul di Pavilion Liang Yi untuk membahas masalah-masalah besar. Masalah besar, apa masalahnya? Beberapa orang bingung. Tuan Pavilion Liang Yi berkata lagi, Pavilion Liang Yi ini harus diurus oleh Muyun di masa depan. Oleh karena itu, saya siap membentuk pemimpin kabinet baru untuk Anda. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk memanggil semua orang bersama dan membuatnya dikenal dunia. Pavilion Liang Yi, mulai sekarang, akan diganti namanya. Ganti nama, ini masalah besar. Perkembangan dan pertumbuhan sekte adalah ketenaran dan warisan yang dikumpulkan dari generasi ke generasi. Ganti nama, artinya ganti baru. Pemimpin Pavilion Liang Yi benar-benar akan membiarkan Muyun mewarisi pemimpin pavilion. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak keberatan. Muyun memiliki bakat yang mengerikan dan melampaui pemimpin Pavilion Liang Yi. Aku takut itu akan cepat atau lambat. Aku sudah mendiskusikan masalah ini dengan Muyun. Aku sudah memikirkan nama baru. Master Pavilion Liang Yi mengangguk. Muyun berjalan keluar saat ini, memandang beberapa orang dan berkata perlahan, nama baru dan awal yang baru juga dapat membuat ketiga murid tidak terlalu terasing. Jadi namanya, Aliansi Awan Jiutian. Aliansi Awan Jiutian. Begitu komentar ini keluar, wajah beberapa orang sedikit berubah. Sembilan hari. Apakah terlalu megah? Tetua Yu Zhong khawatir. Bagaimanapun, Pavilion Liang Yi sekarang merupakan kekuatan kelas 5 atau bawahan negara Suciciang yang membayar upeti setiap tahun. Jika terlalu kuat, itu akan mengganggu kerajaan Suciciang. Jadi, bukankah nama Pavilion Suantian lebih atmosfer? Muyun berkata sambil tersenyum, itu hanya satu nama. Ada ratusan kaisar dan ribuan raja di kerajaan Suciciang. Bagaimana Anda bisa menempatkan kami di mata? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang juga mengangguk. Kalau begitu, ini disebut Aliansi Awan Jiutian. Titik-titik-titik-titik-titik-titik. Pavilion Liang Yi berganti nama menjadi Aliansi Awan Jiutian yang tersebar di Gurun Selatan. Aliansi Jiutian Yun, pemimpin aliansi, Naga Putih Taiji, dan Rana Tulang Perak Raja. Wakil Ketua Aliansi Panguling diangkat untuk sementara. Adapun Muyun, dia tidak mempublikasikan ketenarannya. Muyun secara alami memiliki ukuran. Sendiri, Aliansi Cloud Jiutian hari ini terlalu terkenal. Tapi cepat atau lambat, Aliansi Sembilan Awan Langit akan menyatukan Gurun Timur, bahkan Jurang Maut, Surga Kesembilan. Dinamakan Sembilan Hari, tujuan Muyun adalah dunia. Seluruh dunia sangat luas, batas domain besar dan kecil, ribuan. Surga Kesembilan adalah inti dari Jurang Maut. Ada delapan dunia lain, dan dunia Naga, dunia Phoenix, dan seterusnya. Sejak Kaisar Surga telah diberikan, Sembilan Putra telah diberikan amnesti dan bertanggung jawab atas Sembilan Alam Surga. Kemudian dia akan berlari untuk memerintah Sembilan Alam Surgawi. Aliansi Cloud Jiutian, seharusnya begitu. Di Gurun Selatan yang luas, sebuah peristiwa besar muncul. Pavilion Liangyi berganti nama menjadi Aliansi Awan Jiutian, menyatukan Gurun Selatan dan membuatnya hidup. Pasukan utama bergegas untuk minum. Dibandingkan dengan kegembiraan di timur Gurun Selatan, Barat jauh lebih tenang. Saat ini, Gurun Selatan juga dekat dengan daerah pegunungan kuno tanpa aliran dan daerah barat. Di antara pegunungan, pavilion, mengjulang, gunung dan sungai, dan bahkan air terjun. Di sini, aura berkumpul sepanjang tahun, yang dapat digambarkan sebagai luar biasa di langit dan bumi. Itu adalah pavilion Suantian, tuan besar di Gurun Selatan. Pavilion Suantian milik lembah Kizong dan juga merupakan kekuatan kelas 5. Basecamp berada di barat Gurun Selatan, meliputi area seluas 10.000 mil dan populasi 10 miliar. Selain itu, pavilion Suantian jelas merupakan kekuatan yang relatif kuat dan arogan dalam kekuatan kelas 5. Dunia dibagi menjadi 9 kelas. Ada seorang raja duduk di gerbang, yang dapat dibagi menjadi 5 tingkatan. Jika ada seorang kaisar yang duduk di kota, itu bisa disebut kelas 4. Kesenjangan antara 5 kekuatan besar dan kecil. Beberapa dari 5 kekuatan teratas ada di sekte, dan bahkan ada orang kuat di puncak kaisar. Puncak orang-orang kudus itu selangkah lagi dari kaisar. Begitu mereka menerobos sekte kaisar, mereka akan dipromosikan ke kelas keempat. Di seluruh Gurun Timur, pasukan kelas 4 mengatakan 11. Namun nyatanya, Kongres Nasional ke-11 dan kelas 4 adalah eksistensi yang paling kuat. Di antara mereka, mereka bertumpuk, makmur dan kompleks. Pada saat ini, tergantung di pavilion langit, aula besar, megah dan megah. Di aula, 4 sosok duduk bersama, minum teh dan mendiskusikan teh. Yang mulia, Timur sangat ramai baru-baru ini. Seorang pria berjambut berkata sambil tersenyum, pavilion liangi menghancurkan 3 pintu utama, mengganti nama aliansi Jiutianyun dan bersumpah kedaulatannya, tetapi ada banyak kebisingan. Mari kita gantung pavilion, apakah Anda ingin memberi kami beberapa hadiah? Pria berjambut itu tersenyum dengan sedikit olok-olok. Mengze, jangan membuat masalah. Di kursi pertama, seorang pria halus, mengenakan linen kasar, memarahi, itu wilayah kerajaan Suciciang. Tanpa perintah, kita akan menjaga diri kita sendiri. Mengze, kita bercokol di barat, lebih dari pavilion liangi. Oh, tidak, kita harus memanggil aliansi awan Jiutian, yang jauh lebih kuat dari mereka. Tuan pavilion adalah wilayah tulang emas raja. Kami bertiga adalah wilayah tulang perak raja, dan ada lebih dari selusin orang di wilayah tulang besi raja. Jangan khawatir tentang mereka. Sufuseng, kamu tidak boleh ceroboh. Mengze berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa ada naga putih Muyun dan Taiji di aliansi awan Jiutian, tetapi dia dilatih sebagai pemimpin pavilion. Yang mulia, kami tidak boleh gegabuh. Mo Suantian mengangguk ketika dia mendengar ini. Sebagai pemimpin pavilion Suantian, Mo Suantian, raja alam kerangka emas, tentu saja tidak menciptakan pavilion Suantian hanya berdasarkan kekuatannya. Mengze benar. Pria lain berkata, Saudaraku, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah Anda meminta petunjuk dari Kihonggu? Mo Cengkong benar. Mengze tersenyum. Dia adalah pria yang gelisah. Bagaimanapun, di masa lalu, empat gerbang utama pavilion Suantian, pavilion Liangyi, dan sekte Changlong saling berhadapan dari timur ke barat di Gurun Selatan. Sekarang, pavilion Liangyi telah berubah menjadi aliansi awan Jiutian, menyatukan bagian timur Gurun Selatan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Aku akan menanyakannya, tetapi kamu tidak dapat membuat keputusan tanpa izin. Iya, pavilion gantung, pavilion Lord Mo Suantian, wilayah tulang emas raja. Tiga wakil pemimpin kabinet, Mo Cengkong, Su Fuseng dan Mengze, semuanya ahli di ranah tulang perak raja. Sambil duduk, ada banyak tetua, raja, dan lebih dari selusin orang di ranah tulang besi. Barisan ini saja tidak sebanding dengan aliansi Cloud Jiutian. Mu Yun tidak tahu ide pavilion Suantian. Mu Yun, yang telah sibuk selama beberapa hari, berlari kembali ke gunungnya dan bersembunyi. Panguling dan Luo Tianxing ada di samping. Ketika mereka melihat penampilan Mu Yun, mereka semua tersenyum pahit. Masalah apa? Mu Yun berkata dalam diam, ini hanya aliansi awan surga ke-9 dan kekuatan kelas 5. Saya tidak tahu bagaimana kekuatan kelas 2 teratas di jurang maut, para patriark dan pemimpin kabinet, mengaturnya. Untuk mencapai wilayah mereka, kamu hanya perlu terpesona oleh kekuatanmu yang kuat, dan tentu saja seseorang akan mengurusnya. Panguling tersenyum. Yang mulia, sembilan istri adalah Phoenix di antara orang-orang. Pada saat itu, Gembala akan menyatukan dunia, dan sembilan istri akan dapat membantu Gembala yang bertanggung jawab. Panguling, kamu bisa menyanjung sekarang. Mu Yun tersenyum. Hei, hei, bawahanku hanya mengatakan yang sebenarnya. Panguling berkata sambil tersenyum, Yang mulia, apa rencana Anda selanjutnya? Apakah kamu pergi ke? Mu Yun berbisik, di Gurun Selatan, ada beberapa kekuatan kelas 5. Sekarang hanya ada pavilion Suantian dan aliansi Awan Jiutian kita. Mungkin, orang-orang berpikir tentang cara membunuh kita, mendominasi Gurun Selatan, dan mempromosikan kita ke sekte kelas 4 di masa depan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Selanjutnya, aliansi Awan Jiutian perlu diintegrasikan. Butuh waktu. Saya juga perlu melatih ranah raja. Panguling, Anda harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri. Begitu juga Anda. Mu Yun memerintahkan satu per satu. Panguling memiliki masa depan yang cerah. Beberapa sumber api terintegrasi, dan kekuatannya dikembangkan hingga ekstrim. Di masa depan, Cheng Jun akan sangat sederhana. Adapun 270 penjaga tulang termasuk Panguling, setidaknya mereka akan menjadi yang tertinggi di masa depan. Dia selalu diperlakukan sebagai kekasih. Di Timur Gurun Selatan, secara bertahap mulai tenang. Semuanya tampak kembali ke stabilitas sebelumnya. Mu Yun telah memperbaiki tulang besi sepanjang hari. Keadaan kerangka besi raja, katalisis sum-sum tulang, dan kekuatan sumber fusi 10 kali dan 100 kali lebih tinggi dari raja surga. Ini adalah celah terbesar. Mu Yun sekarang bergantung pada pil panlong dan darah panjangmu untuk mengubah sum-sum tulangnya menjadi lunas, yang jauh lebih tinggi dari raja biasa. Pada saat ini, tulang Mu Yun memancarkan tenda besi samar di sekujur tubuhnya. Baru saja mencapai rana raja, Mu Yun menghadapi masalah. Tidak ada formula sihir kuno. Segel tiangang dharma dan pedang suci Jiuding sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah tiga formula suci kuno. Sekarang, dia hanya memiliki satu formula ilahi kuno kelas 4, formula langit dan bumi. Segel liangi, segel langit dan bumi, formula langit dan bumi, sangat kuat dan tak tertandingi. Sekarang, setelah mencapai keadaan kerangka besi raja, Mu Yun juga mulai mencoba untuk menekan sasaran. Paru pertama dari formula langit dan bumi menggabungkan segel yin dan yang tai chi dan berkembang terus-menerus untuk mencapai kisaran kilometer, yang merupakan batasnya. Setelah Anda mencapai kilometer, Anda dapat mencoba untuk berkumpul. Kompres terus. Pada saat ini, semakin kecil tandanya, semakin kuat itu. Selama ini, Mu Yun telah mencoba mempersempit formula yin. Latihan bukan soal waktu. 30 tahun berlalu dalam sekejap, Mu Yun benar-benar stabil dalam keadaan kerangka besi raja. Dalam aliansi Cloud Jiutian, kabar baik lainnya muncul. Kaligrafi dan lukisan Gu, tiba di ranah tulang besi raja. Tiba-tiba, ada empat raja di aliansi sembilan awan langit. Pemimpin aliansi, raja tulang perak, Mu Yun, kaligrafi dan lukisan panguling dan gu, dan raja tulang besi. Gurun Selatan adalah tempat di mana orang dapat hidup, seluas 10 ribu mil. Hal ini telah diteruskan. Untuk sesaat, keagungan aliansi sembilan awan langit secara bertahap didirikan. Naga Putih Taiji sangat senang dengan hal ini. Selama beberapa dekade terakhir, pavilion Liangyi secara bertahap stabil secara internal dan mulai berkembang perlahan. Pada hari ini, selama retret Mu Yun, di kaki gunung, dua sosok datang di sepanjang jalan. Setelah matahari terbenam, dia datang ke gunung dan hanya ingin melapor. Mu Yun melangkah keluar. Ini datang seorang kenalan. Mu Yun tersenyum. Dia sekarang adalah master arai dewa kuno tiga tingkat yang nyata. Dia mengatur semua pegunungan dan susunannya sendiri. Ketika seseorang datang, dia bisa merasakannya. Putri Kerajaan Suci Ciyang, Bulan Roh Merah. Oh, Mu Yun tidak menyangka bahwa setelah beberapa dekade, Ciling Yue datang kepadanya. Belum lama ini, Bulan Roh Merah muncul di bawah pavilion di Lereng Bukit. Mu Yun berjalan menuruni Lereng Bukit. Putri Ling Yue. Mu Yun berkata sambil tersenyum, pembentukan aliansi awan Jiutian tampaknya merupakan penghormatan kepada Kerajaan Suci Ciyang, Bukan. Kenapa? Sebagai teman lama, aku tidak bisa datang menemuimu secara pribadi. Pada saat ini, nafas Bulan Roh Merah dalam, memberi orang nafas yang sangat tidak jelas. Kerajaan Kerajaan Tulang Perak, Bulan Roh Merah, dipromosikan lagi. Apa yang kamu lakukan menatapku seperti ini? Aku tidak punya pena besarmu. Untuk menerobos raja, aku bisa menggunakannya dengan bebas. Roh Merah Bulan berkata sambil tersenyum, Minggu Zen Lu bagus untuk promosi raja. Kamu menyianyiakan waktu itu. Mu Yun tercengang. Secara alami, dia tahu apa yang dikatakan Roh Merah Bulan. Tampaknya pavilion liangi dikepung, dan Ciling Yue mengawasi dari kejauhan. Selamat atas yang mulia putri. Mu Yun melengkungkan tangannya. Kapan kamu menjadi begitu sopan? Ciling Yue tersenyum. Mu Yun tidak berbicara, tapi dia memarahi diam-diam di dalam hatinya. Apakah dia diterima? Ini bukan di tempat persidangan. Bulan Roh Merah adalah putri kerajaan Su Ciciang. Meskipun pemuda di belakangnya terkendali, dia setidaknya adalah awal dari Kaisar. Satu tangan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh aliansi awan Jiutian. Yah, kamu banyak berpikir dengan hati-hati. Ciling Yue berkata lagi, aku di sini untuk mengirimimu pesan. Mungkin tidak lama lagi, pavilion Suantian akan menyerangmu aliansi awan Jiutian. Jika pavilion Suantian menghancurkan aliansi awan Jiutian Anda, itu akan menjadi penguasa Gurun Selatan. Jika Anda dapat menghancurkan pavilion Suantian, aliansi awan Jiutian Anda akan menjadi penguasa Gurun Selatan. Ciling Yue berkata sambil tersenyum, pavilion Suantian tidak akan dimulai sekarang, tetapi saya tidak yakin di masa depan. Mendengar ini, Muyun, sedikit tercengang, kesepakatan apa yang dibuat lembah Kizong dengan kerajaan Su Ciciang. Bulan Roh Merah melirik Muyun. Hantu pintar, aku tidak tahu. Bisakah kamu tahu? Ciling Yue berkata lagi, tetapi saya dapat memberi tahu Anda sebuah pesan. Mungkin segera, Gurun Timur, empat kekuatan teratas dari sebelas, akan menjelajahi Gunung Kunowujian dan Istana Surga Kapak Emas bersama-sama. Petik 2 Mendengar ini, Muyun menggelengkan kepalanya. Jangan berpura-pura di depanku. Roh Merah Bulan berkata lagi, apakah kamu tidak tertarik? Bagaimana jika kamu tertarik? Muyun berkata, empat kekuatan teratas Kongres Nasional ke-11, yaitu, Kaisar, saya khawatir akan ada hampir seratus. Saya akan pergi. Bukankah ini jalan buntu? Selain itu, Gunung Kunowujian adalah bekas best camp Kaisar Kunowujian. Bukankah begitu mudah untuk dijelajahi? Bulan Roh Merah mencibir, teruslah berpura-pura. Paviliun Gantung, Paviliun Lord Mo Suantian, wilayah tulang emas raja. Mo Cengkong adalah adiknya, Su Fuseng dan Mengse. Mereka adalah saudara-saudaranya hidup dan mati di tahun-tahun itu. Ketiganya adalah raja dan tulang perak. Ketiga orang ini memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Mo Suantian. Mereka setia kepada Mo Suantian dan tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Mu Yun tersenyum tak berdaya. Tulang emas raja, tiga raja berada di ranah tulang perak. Tak perlu dikatakan, setidaknya ada tujuh atau delapan orang di ranah tulang besi raja. Sebagai kekuatan kelas lima, memang ada celah besar. Kalau begitu mari kita akui kekalahan. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak diragukan lagi dia akan mati. Apakah kamu bersedia mengakui kekalahan? Ciling Yue berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, masih ada beberapa tahun lagi. Apakah cukup bagimu untuk bersiap? Selain itu, Anda sembilan aliansi awan surga dan empat raja. Saya memiliki dua nirvana Yuan Sen dan di sini, yang cukup untuk membantu negara bagian tujuh Yuan Sen memasuki raja. Enam raja, jika kamu dikalahkan, kamu tidak bisa sengsara. Mu Yun mengambil pil nirwana dan berkata perlahan, kamu datang untuk memberitahuku berita itu. Momomomong, beri aku dua pil dan kirim aku pergi. Setidaknya aliansi Jiutianyun juga berada di bawah negara Suciciang. Kaisar Ciamnesti tidak bisa menontonnya. Apakah aliansi Jiutianyun begitu hancur? Kamu tidak maju satu inci pun. Ciling Yue berkata lagi, ayahku tidak peduli. Selain itu, Gurun Selatan adalah tempat terburuk dari lima gurun. Dibatasi oleh pegunungan kuno tanpa aliran, kita bisa. Empat kekuatan ada di Gurun Timur, Gurun Barat, Gurun Utara dan Gurun Tengah, tetapi tidak di Gurun Selatan. Bahkan jika kamu memberikannya ke pavilion Suantian, apa yang akan terjadi? Jika aturan kerajaan Suciciang tidak terancam, kerajaan Suciciang tidak akan peduli. Mu Yun mengangguk. Ciling Yue mengatakan yang sebenarnya, memang benar Gurun Selatan terletak di Selatan Gurun Timur dan mencakup area yang luas, yang tidak kalah dengan empat area Gurun lainnya. Namun, lebih dari 80 persen daratan ditutupi oleh Gunung Kuno Ujian, dan kita harus khawatir tentang kemungkinan pecahnya Gunung Kuno Ujian suatu hari nanti. Siapa yang berani mendirikan base camp di sini? Maka hidup dan mati ditakdirkan, kata Mu Yun santai. Jangan ceroboh di depanku. Kamu bukan orang seperti itu. Roh Merah Bulan berkata lagi, kamu takut mati, tetapi kamu juga ingin menjadi kuat. Ini adalah kesempatan. Aliansi Awan Jiutian telah mencaplok pavilion Suantian. Di masa depan, itu akan menjadi penguasa Gurun Selatan. Meskipun tidak dapat mencapai kekuatan kelas 4, itu dapat digabungkan untuk melahirkan sekelompok raja. Jika seorang suci lahir, itu akan sebanding dengan kekuatan kelas 5 teratas. 5 kekuatan teratas didominasi oleh Kaisar. Terserah kamu. Bagaimanapun, Lembah Kizong tidak akan campur tangan, dan Kerajaan Suciciang tidak akan campur tangan. Bulan Roh Merah Tersenyum. 8 dari 10 dan 9 dari 10 adalah pertempuran perjudian antara Lembah Kihong dan Kerajaan Suciciang, yang ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan pavilion Suantian dan Aliansi Awan Jiutian. Adapun apa itu, Chi Lingyue tidak tahu, dan dia tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku bisa memberimu dua pesan di sini. Chi Lingyue berkata sambil tersenyum, Pertama, Mo Suantian memiliki seorang putra bernama Mo Yinghua, yang berada di alam tujuh dewa. Dia bukan putra Mo Suantian, tetapi putra Mo Chengkong. Kedua, Su Fuseng sangat anggun, tetapi dia adalah wanita yang baik. Dia memiliki selir favorit bernama Jin Lingmei. Hanya saja selir favorit ini, Mengze, diam-diam telah beberapa kali. Petik 2, Terima kasih. Chi Lingyue berkata lagi, Mu Yun, dunia yang luas ini selalu penuh dengan talenta, tetapi selain kekuatan kelas 1 dan kelas 2 dengan fondasi yang dalam, banyak talenta telah mati sebelum waktunya. Aku harap kamu mengerti itu. Mu Yun mengangguk. Tentu saja dia tahu itu. Yah, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pikirkan sendiri. Bulan roh merah melambai, dan sebuah gulungan muncul di antara telapak tangan. Formula ilahi kuno tingkat 4, Potongan Pedang Kaisar Liu Guang. Anda baru mengenal raja. Diperkirakan Anda tidak memiliki formula ilahi kuno. Teknik pedang ini cocok untuk Anda. Mu Yun tidak menolak. Kali ini, tampaknya kemenangan atau kekalahan aliansi Awan Jiutian dan pavilion Suantian terkait dengan dirinya sendiri. Bahkan, itu diambil oleh lembah Ki Hong dan kerajaan Su Ciciang. Ini adalah formula ilahi kuno. Saya merasa nyaman. Ling Yue merah pergi bersama Ling Hao. Mu Yun berdiri di bawah pavilion dan berpikir lama. Nirvana Yuan Sen dan, kirimkan ke Sun Yi dan Sui King Rong. Ya, Mu Yun berdiri sendiri dan bernapas. Lembah Ki Hong bertaruh dengan kerajaan Su Ciciang, memberinya kesempatan untuk bangkit. Meskipun berbahaya, ini juga merupakan peluang besar. Jika aliansi Awan Jiutian menyatukan gurun selatan, itu akan bisa dipertahankan. Semuanya, selangkah demi selangkah, adalah raja. Mulut Mu Yun sedikit terangkat, pavilion Suantian, waktu anak-anak, di sisi lain, Ling Yue merah dan Ling Hao pergi bersama. Putri yang mulia, Ling Hao tidak bisa tidak mengatakan, pemotongan pedang Kaisar Liu Guang, empat formula ilahi kuno, tetapi persyaratan untuk kekuatan sumber dan tubuh daging sangat tinggi, bocah itu. Potongan pedang Kaisar Liu Guang adalah formula pedang yang mendominasi di antara keempatnya, formula ilahi kuno. Bahkan di Chiangsheng, ada banyak talenta yang tidak bisa menyelesaikan latihannya sama sekali. Raja meminta untuk memberikan bantuan kali ini, tapi aku khawatir formula sihir kuno yang kamu berikan tidak baik untuknya, tetapi banyak bahaya. Itu belum tentu benar. Bulan roh merah tersenyum dan berkata, putra ini memiliki kekuatan sumber yang kaya. Bahkan jika saya mencapai ranah tulang perak raja sekarang, saya mungkin tidak sebanding. Selain itu, tubuh fisik putra ini, ketika dia baru saja menerobos kerajaan raja, tubuh fisiknya sangat kuat. Kau dan aku melihatnya, Chi Ling Yue berkata lagi, jika dia bisa berlatih dengan sukses dan bahkan melakukan tujuh pukulan berturut-turut, maka ini benar-benar mengerikan. Mungkin di masa depan, kita bisa melangkah ke alam dewa tertinggi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Ling Hao berubah. Alam tertinggi, bagaimana mungkin, Muyun, bisakah kamu benar-benar mencapai level itu? Tidak peduli apa, tunggu saja permainan yang bagus. Chi Ling Yue tersenyum dan berkata, saya sangat ingin tahu tentang pencapaiannya. Lagi pula, hingga sekarang, Istana Surgawi Kapak Emas telah dibuka. Saya khawatir itu penting. Tes sebelumnya adalah menjelajahi jalan. Saya juga harus bergegas, berlatih dengan baik dan berusaha untuk mencapai ranah kaisar sesegera mungkin. Kata-kata bulan roh merah jatuh, dan kedua sosok itu menghilang di Gurun Selatan. Dalam aliansi awan Ji Utian, kekuatan menjadi semakin kuat. Berturut-turut, banyak murid menerobos. Pada saat yang sama, Sui Qingrong dan Sun Yi juga mulai tutup. Aliansi Cloud Ji Utian tampaknya menambahkan dua raja dan yang kuat. Pada saat ini, Mu Yun diam-diam meninggalkan Liga Ji Utian Yun dengan mendarat di surga. Awalnya, dia memegang posisi wakil pemimpin aliansi, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas apapun. Adapun keagungan, para murid pavilion Liang Yi sangat ingat bahwa ia menjadi terkenal dalam perang dunia pertama setelah invasi tiga gerbang utama hari itu. Selain itu, baru-baru ini, Naga Putih Tai Ji bertanggung jawab atas hal-hal besar dan kecil dari Zhongmen yang semuanya menyebutkan Mu Yun. Setelah meninggalkan aliansi Ji Utian Yun, Mu Yun dan Luo Tianxing berjalan berdampingan. Gembala, kemana kita akan pergi? Tanya Luo Tianxing. Tentu saja, itu di sebelah barat gurun selatan. Pavilion gantung berada. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tapi kamu harus berdandan. Jangan muncul sepanjang waktu dan ikuti aku dengan dua atau tiga penjaga tulang dari dewa empat yuan dan lima yuan. Bagus. Garis pengaturan langit menghilang. Dalam gambar pembunuhan di langit, dua penjaga tulang berjalan keluar dengan pakaian hitam. Hanya sedikit bicara di sepanjang jalan. Ya, Mu Yun mengenakan jubah kuning pucat saat ini. Tetapi pada saat ini, pakaian ilahi kuning pucat telah menjadi emas muda, dan dengan itu, bau awan yang merumput juga berubah. Mulai sekarang, nama ku Yunmu. Mu Yun berkata dengan serius, kalian berdua ingat. Nama panggilannya salah. Kami bertiga berada di ranah Raja Surgawi dan Lima Dewa. Petik dua, ingat, ya, kakak bela diri senior Yun. Ya, kakak bela diri senior Yun. Mereka segera mengangkat tangan. Saat ini, wajah Mu Yun berubah perlahan, dari kecantikan yang lembut menjadi momentum membunuh dan mengotong yang nyaring. Napas seluruh orang sangat berbeda. Pakaian ilahi kuning adalah evolusi dari rencana membunuh surga. Ini telah sangat meningkatkan kekuatan Mu Yun itu sendiri. Selain itu, juga dapat mengubah nafas dengan tepat. Saya tahu ini sepanjang pagi, tetapi saya tidak pernah memberi tahu Mu Yun. Dengan cara ini, bahkan Mo Suantian, pemimpin paviliun Suantian, tidak dapat mengenali bahwa dia adalah Mu Yun. Bersama-sama, mereka meninggalkan timur dan menuju barat. Kota Suantian, yang terletak di barat Gurun Selatan, adalah kota paling terkenal di Gurun Selatan. Dengan populasi puluhan juta, kota ini megah, dengan paviliun dan paviliun yang dibangun satu demi satu. Kota Suantian tidak benar-benar berdiri di udara, tetapi milik paviliun Suantian, yang hanya berjarak 100 mil dari gerbang gunung tempat paviliun Suantian berada. Oleh karena itu, kota ini juga merupakan tempat para murid paviliun Suantian sering berkumpul. Bagaimanapun, bahkan seorang raja yang kuat memiliki tujuh emosi dan enam keinginan pada saat ini. Pada saat ini, kota Suantian, di rumah makan, Mu Yun mengambil dua penjaga tulang dan duduk dengan meja penuh anggur dan sayuran. Anda telah mendengar, sebuah suara terdengar saat ini dan berkata, baru-baru ini, paviliun Suantian mulai merekrut murid. Selain itu, tidak hanya raja manusia, raja bumi, tetapi juga pelindung Dharma dari kerajaan Raja Surgawi telah merekrut banyak. Paviliun Suantian adalah kekuatan paling kuat di daerah kita. Mengapa memperluasnya? Siapa tahu, aku pernah mendengar bahwa baru-baru ini, di timur, aliansi Awan Jiutian, yang membuat banyak kebisingan, paviliun Suantian tampaknya tertarik untuk bertarung melawan aliansi Awan Jiutian. Benar atau salah, aku hanya mendengar bahwa aku tidak tahu. Restoran selalu menjadi tempat termudah untuk mendengarkan berita. Sepertinya Chi Lingyue benar, paviliun Suantian sudah mulai melakukan persiapan. Rekrut murid dari alam Renjun dan Dijun, dan lindungi Dharma alam Tianjun. Paviliun Suantian mirip dengan aliansi Awan Jiutian. Ini juga merupakan kekuatan kelas lima. Tianjun adalah orang berpangkat tinggi. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk melindungi Dharma. Muyun berkata, setelah makan malam, ayo. Saat ini, dua penjaga tulang juga merupakan ranah lima Dewa Raja Surgawi. Ranah dan kekuatan dari ketiganya mungkin tidak ada salahnya untuk memohon perlindungan Dharma. Setelah makan malam, ketiganya meninggalkan kota Suantian dan pergi ke paviliun Suantian. Saya melihat beberapa orang datang di depan gerbang gunung Suantiange. Dan orang-orang itu dibagi menjadi tiga tim. Setiap tim memiliki ambisi yang berbeda. Satu tim manusia, satu tim bumi dan satu tim surga. Ada juga level tinggi dan rendah di sisi Tianjun dan Wuse. Saat ini, seorang penatua sedang duduk di kursi kayu, dan Dewa Tua itu ada di sana. Muyun melihat napas sesepuh sekilas. Alam tulang besi Raja, sebagai kekuatan kelas lima, aliansi awan Jiutian memang jauh lebih buruk daripada paviliun Suantian. Raja, jika Anda menghitungnya, hanya ada enam orang di seluruh aliansi sembilan awan langit. Kenam orang ini semuanya berpangkat tinggi dan kuat. Tapi sekarang, di luar gerbang paviliun Suantian, seorang penatua yang bertugas merekrut sebenarnya adalah ranah tulang besi Raja. Nama, dari mana? Pria tua itu berkata dengan lemah. Katakan pada yang lebih tua, Aku Yunmu. Keduanya adalah saudaraku yang baik. Tulang bebas dan mengikuti takdir. Muyun dengan hormat berkata saat ini, Kami dari Wuliangge. Kami dari Wuliangge. Sekarang kami dari Wuliangge. Oh, Penatua itu melirik ketiganya. Petik 2, Penatua berkata perlahan, Wuliangzong telah dihancurkan selama beberapa dekade. Mengapa kamu di sini sekarang? Muyun sudah siap untuk mengatakan, Sebelumnya, aliansi Cloud Jiutian tidak terus mengejar kami, jadi kami telah bersembunyi, tetapi baru-baru ini, aliansi Cloud Jiutian mulai dibersihkan. Dan kami juga baru-baru ini mengetahui bahwa paviliun Suantian merekrut pelindung Dharma. Yunmu, tulang itu gratis. Tulang mengikuti takdir. Penatua menuliskan ketiga orang itu, memandang seorang pemuda di belakangnya dan berkata, Su Sun, bawa mereka ke dalam kabinet. Ya, pemuda itu memandang ketiganya sambil tersenyum. Muyun dengan cepat berterima kasih kepada Su Sun dan meninggalkan gerbang gunung. Dalam perjalanan, Muyun mendekati Su Sun, menyerahkan beberapa pil ajaib kuno dan berkata sambil tersenyum, Kakak Su, saya baru di sini. Saya tidak tahu harus memperhatikan apa. Saya harap kakak senior Su bisa beri aku lebih banyak saran. Saya tidak bisa berbicara tentang nasihat. Su Sun dengan senang hati mengambil pil itu dan berkata, akhir-akhir ini, tenanglah. Kabinet akan dengan hati-hati memeriksa identitas Anda. Setelah Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan benar, Anda akan dinilai secara relatif. Jika kamu lulus ujian, kamu akan mengambil posisi, tetapi tentu saja, posisi yang kamu ambil di awal harus peripheral dan butuh waktu untuk menunjukkan kesetiaanmu. Terima kasih atas saranmu, kakak bela diri yang lebih tua. Muyun buru-buru berkata, saya mendengar bahwa pavilion Suantian akan menyerang aliansi awan Jiutian. Saya tidak tahu kapan harus melakukannya. Dari mana kamu tahu, Su Sun sedikit mengernyit. Sekarang semuanya dikatakan di luar. Su Sun berkata lagi, jangan menyebarkan kebenaran tentang masalah ini. Belum ada berita. Murid itu banyak bicara, tetapi Yunmu sangat membenci aliansi awan Jiutian dan ingin membalaskan dendam guru dan teman-temannya. Pada titik ini, gigimu Yun menggigit lurus. Jangan khawatir, akan ada kesempatan. Su Sun berkata sambil tersenyum, ini hanya aliansi sembilan awan langit. Saya mendengar bahwa sekarang hanya empat raja. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan pavilion gantung kami? Mendengar ini, Su Sun menyebutkan ini dan menjadi sombong. Pavilion Suantian, pemimpin pavilion dan tiga wakil pemimpin pavilion semuanya adalah raja. Selain itu, ada tujuh tetua dan empat pemimpin aulah. Ada lima belas raja. Hanya raja, kami menggantung pavilion di langit dan benar-benar membuang lebih dari setengah dari aliansi sembilan awan langit. Lima belas raja, pavilion gantung benar-benar cukup kuat. Kupikir yang di luar gunung tadi sepertinya adalah raja. Ya, itu tujuh tetua G. Yuan Sheng, wilayah tulang besi raja. Su Sun melanjutkan, perekrutan murid baru dan pelindung Dharma kali ini sangat menuntut. Kekuatan dan bakat adalah yang kedua. Pengawasan pribadi penatua G. Yuan Sheng kali ini adalah untuk mencegah beberapa orang dengan motif tersembunyi menyelinap masuk. Oh, Muyun tiba-tiba menyadari. Tujuh orang tua, empat pemimpin aulah, mereka semua adalah kerajaan raja. Deputi pavilion ketiga adalah ranah tulang perak, dan pavilion adalah ranah tulang emas Mosuantian. Pavilion gantung, informasi orang dalam benar-benar cukup kuat. Kalian bertiga semua berada di alam lima elemen. Kami harus memeriksa Anda dengan cermat, tetapi begitu Anda lulus, itu pasti tingkat pelindung Dharma, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Su Sun mengambil keuntungan dan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Muyun berterima kasih padanya untuk sementara waktu. Dia membawa mereka ke sebuah lembah dan menemukan ruang loteng untuk ditinggali. Kedua penjaga tulang tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. Sepertinya pavilion Tianyun sudah siap untuk dimulai. Muyun berpikir dalam hatinya. Saat ini, pavilion Suantian menarik para murid. Sangat mungkin bahwa begitu perang dimulai, orang-orang ini akan bergegas ke depan. Mereka lah yang mati, dan pavilion gantung tidak akan tertekan. Apalagi bisa menguji kesetiaan orang-orang tersebut. Keterampilan ini cukup baik untuk pavilion Suantian. Saat ini, di lembah, ada banyak loteng di semua sisi. Datang dan pergi, semuanya adalah Tianjun dan Wu. Sekitar dua atau tiga ratus orang. Muyun tiga orang, satu kamar untuk setiap orang, tetap di bawah, dan tidak ada gerakan. Bahkan Geyuan Sheng tidak memperhatikan perubahan nafas dari pakaian ilahi kuning. Tampaknya Mu Suantian tidak memperhatikan apapun di ranah tulang emas. Selama beberapa hari, Mu Yun tinggal di pavilion Suantian dan tidak ada yang terjadi. Sekitar setengah bulan kemudian, murid yang mengambil alih ketiga Yin Mu Yun muncul lagi. Ini dia. Su Sun berkata sambil tersenyum, tiga identitasmu telah diverifikasi. Kamu memang murid Wu Liang Song. Mu Yun secara alami siap untuk ini. Dia sudah mempersiapkan identitas Yun Mu, Gu Kasual dan Gu Su Yuan. Ini, melihat tiga token yang diserahkan oleh Su Sun, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Ini adalah tanda perlindungan Dharma dari kalian bertiga. Su Sun berkata sambil tersenyum, tapi sekarang, Anda hanyalah pelindung Dharma tingkat rendah. Anda dapat mendisiplinkan murid-murid kami di ranah Raja Bumi dan Raja Manusia di pavilion Suantian. Ketika Anda membangun perbuatan berjasa di pavilion gantung, Anda dapat meningkatkan atau meningkatkan wilayah Anda dan hak-hak Anda. Mu Yun Dun menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba tercerahkan. Su Sun berkata sambil tersenyum, Yah, jika kalian bertiga di identifikasi, tidak cocok untuk tinggal di sini. Aku akan membawamu ke alamat barumu. Terima kasih, kakak senior Su. Di mana, mulai hari ini, semua orang adalah pintu yang sama. Mungkin aku masih membutuhkanmu di masa depan. Su Sun tersenyum. Di pavilion gantung, hierarkinya sangat jelas. Murid Ren Jun memiliki status terendah. Murid di Jun lebih baik. Ketika Anda mencapai Kaisar Surga, Anda akan dihargai oleh Sekte. Karena Yi Yuan Shen Tianjun ke alam si Yuan Shen milik tingkat rendah dan masih murid. Tetapi ketika Anda mencapai alam lima elemen, Anda akan menjadi Raja Surgawi tingkat tinggi. Para murid dari alam lima Yuan memiliki identitas yang berbeda. Pada saat ini, Anda dapat terus menjadi murid atau pelindung Dharma. Sebagai pelindung Dharma, Anda memiliki hak untuk mendisiplinkan murid-murid Anda. Ketika Anda mencapai alam enam dan tujuh elemen, Anda akan memiliki hak yang lebih besar untuk mendisiplinkan murid-murid Anda. Su Sun berbicara banyak tentang pavilion Suantian dengan Mu Yun sepanjang jalan. Misalnya, tujuh tetua adalah pavilion gantung, yang terus berkembang dan merekrut. Empat pemimpin ola telah mengikuti Mo Suantian, pemimpin pavilion Suantian. Empat pemimpin ola utama Wei Yuanji, Ji Fang Zheng, Ji Tianzi dan Lei Zheng setia kepada pemimpin kabinet, tetapi mereka tidak pernah berurusan dengan tujuh faksi yang lebih tua. Tujuh tetua, dipimpin oleh sesepuh Yin Liping, tidak dapat melihat empat pemimpin ola. Pada saat yang sama, kepala kabinet, Mo Suantian, memiliki empat anak. Mo Yinghua, putra tertua, berada di alam tujuh dewa. Putra ini, Mo Jiji, adalah alam dewa ke-6 Raja Surgawi. Mo Yuhai, putra ke-3, juga merupakan rana enam elemen dewa. Dan Mo Chai Yun, putri ke-4, adalah dewa surga ke-6. Ada juga banyak cara di antara mereka. Mo Yinghua menjadi putra tertua. Wajar untuk mewarisi posisi ketua kabinet dan menjabat sebagai ketua kabinet yang lebih muda. Tapi sekarang, Mo Jiji, Mo Yuhai dan Mo Chai Yun tidak mau berbicara tentang ini, Mo Yun bertanya, mengapa? Jangan bicara omong kosong. Dikatakan bahwa, istri pemimpin kabinet berselingkuh dengan Mo Chengkong, wakil pemimpin kabinet, dan sedang hamil dengan Mo Yinghua ketika dia menikahi pemimpin kabinet. Susun diam-diam berkata, masalah ini sangat ramai di pavilion Suantian pada awalnya, tetapi itu ditekan oleh Tuan Pavilion. Apakah ada hal seperti itu? Jangan bicara omong kosong. Susun melanjutkan, ini akan membunuh orang. Terima kasih, kakak bela diri yang lebih tua. Apa yang sulit untuk dikatakan? Sebuah dengungan dingin terdengar dan berkata, Mo Yinghua bukan kakak laki-laki Chai Yun. Kata-kata jatuh, dan beberapa sosok muncul di depan Mo Yun. Pemuda pertama, mengenakan sutra ungu dan satin, dengan tangan di belakang punggungnya, mengambil postur yang mulia. Kakak Lu, melihat pemuda itu, Susun segera menundukkan tangannya. Susun, jika kamu ingin mengatakan ini, itu akan menyebar. Dikatakan bahwa Mo Yinghua tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin Sao Ge. Kata pemuda itu dengan bangga. Orang ini adalah Luan, alam tujuh elemen. Dia adalah salah satu dari empat gadis kami yang disukai Mo Chai Yun. Salut dengan cepat. Melihat Mu Yun beberapa orang masih linglung, Susun berkhotbah. Yun Mu, Mu Yun dengan cepat melengkungkan tangannya. Siapakah orang-orang ini? Luan sekarang memerintahkan, saya belum melihatnya. Beritahu kakak bela diri yang lebih tua, Lu. Susun segera berkata, ini adalah pelindung Dharma baru. Awan mandi, tulang bebas, dan tulang mengikuti. Takdir, oh. Luan melambai dan berkata, kalau begitu, berikan padaku. Tepat pada waktunya, aku akan keluar. Kamu dapat menemukan murid lain dari alam lima Yuan dan ikuti aku. Kakak bela diri tetua Lu, ini sedikit melanggar aturan. Susun tampak bingung. Aturan, Luan mencibir. Susun, kamu juga sudah tua. Penguasa kabinet akan menjadi ayah mertuaku di masa depan. Katakan padaku aturannya. Apalagi, kali ini, anak kedua, anak ketiga, dan keempat gadis itu pergi bersama. Itu adalah permintaan mereka. Mendengar ketiganya, Susun segera berkata, Ya, saya akan melakukannya sekarang. Sekitar empat puluh atau lima puluh orang. Jika Anda punya cukup, bawa mereka ke alola anak kedua dan tunggu. Ya, Luan pergi perlahan. Sampai sekarang, Susun merasa lega. Bah, keterampilan apa yang mengandalkan wanita? Susun memarahi. Luan dan Mokayun adalah sepasang kekasih. Seluruh pavilion Suantian tahu ini. Selain itu, Luan adalah ranah tujuh dewa, dan juga ahli di pavilion Suantian. Di permukaan, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Mokayun tidak berbicara saat ini. Tampaknya pavilion gantung tidak seperti ember besi seperti yang dia pikirkan. Dalam hal ini, itu akan jauh lebih mudah. Semakin banyak celah, semakin dia bisa menggunakannya. Pavilion Suantian yang gelisah tidak stabil, dan tidak ada niat untuk menyerang aliansi awan Jiutian. Bahkan jika itu bisa memicu perang saudara, itu akan lebih baik. Susun segera menyapa orang-orang. Segera, lebih dari empat puluh orang berkumpul. Dengan lebih dari empat puluh orang, Susun datang ke istana. Istana ini cukup megah. Itu datang dan pergi, semua wanita, dengan embusan keharuman. Mojiji anak kedua menyukai wanita, jadi kebanyakan dari mereka adalah murid wanita di sini. Susun berbisik, kamu mengikuti anak kedua, tetapi kamu harus memikirkan bagaimana menyenangkan dia. Terima kasih atas saranmu, kakak senior Su. Susun menjelaskan beberapa kata, yaitu pergi dari sini. Belum lama ini, beberapa sosok datang satu persatu di aula. Dua anak muda pertama berjalan bersama dan terlihat sangat mirip. Di sisi lain adalah seorang wanita dengan sosok mempesona dan wajah bunga persik. Di samping wanita itu adalah Luan. Saat ini, wanita itu bersandar pada lengan Luan dan memutar pinggangnya, terlihat sangat menggoda. Mu Yun melihatnya dan menundukkan kepalanya. Luan harus dikelilingi oleh Mo Chai Yun. Dua lainnya adalah Mo Jiji dan Mo Yu Hai. Empat orang ini, sepertinya mereka benar-benar marah dari satu lubang hidung. Sua-sua, pada saat ini, suara pecah terdengar, dan sekitar tujuh atau delapan sosok datang pada saat ini. Anak kedua, ini dia. Tujuh atau delapan orang itu semuanya adalah tujuh elemen surga. Mo Jiji melambai pada saat itu dan berkata, oke, besiaplah untuk pergi. Kalian, teruskan. Tiba-tiba, tujuh atau delapan orang memimpin tim dan empat orang Mo Jiji berubah menjadi striamer dan menghilang. Mereka juga mengikuti saat ini. Kakak bela diri yang lebih tua, saya tidak tahu apa yang akan kita lakukan kali ini. Telapak tangan Muyun melintas, dan pil ilahi kuno muncul dan menyerahkannya. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya. Pria itu menjawab dengan dingin dan berkata, lakukan apa yang diminta. Begitu dia mengatakan ini, wajah Muyun tetap tidak berubah dan mengangguk demetar. Tampaknya sesuatu yang besar akan terjadi. Mo Jiji dan yang lainnya, tetapi anak-anak pemimpin kabinet, jika mereka ingin menjelajahi tempat rahasia, mereka harus membawa orang kepercayaan mereka. Tujuh atau delapan orang yang muncul sebelumnya tidak dapat digambarkan dengan hati. Dapat dikatakan sebagai orang mati. Selain itu, mereka merekrut lebih dari 40 murid Wuyuan Senjing. Mo Jiji, Mo Yuhai, Mo Chayun dan Luan benar-benar punya. Rencana, setelah bepergian hampir sepanjang hari, dia pergi jauh-jauh ke selatan menuju gunung kuno Ujian. Muyun tidak mengerti saat ini, apa yang telah terjadi. Dalam sekejap mata, di malam hari, tim berhenti bergerak maju, berkemah dan beristirahat. Mo Jiji empat orang berkumpul. Ada tujuh atau delapan orang di sekitar. Muyun memiliki lebih dari empat puluh orang, tetapi mereka ditempatkan di sekitar. Pada saat ini, keempatnya mendiskusikan dan mengisolasi eksplorasi semua orang. Namun, bagaimana beberapa enam roh bisa menolak penyelidikan Muyun? Keempat orang itu berbicara, tetapi Muyun mendengar dengan jelas dari jarak puluhan meter. Kali ini, kita hanya bisa berhasil, bukan gagal. Suara Mo Jiji tajam dan berkata, Mo Yinghua, dengan enam tetua Ling Suang Cheng dan lima tetua Baobing, menjelajahi tempat rahasia di gunung kuno Wujian dan menemukan jejak pil Dewa Yuan yang rusak. Jika dia berhasil dan bocah itu menerobos ke raja, kita akan sengsara. Kakak kedua, apakah informasi ini akurat? Mo Yuhai berkata dengan suara yang dalam. Tepat, putera gelap yang aku sisipkan di samping Mo Yinghua meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Mo Jiji berkata lagi, dia tidak boleh menjadi raja. Itulah alam. Mo Chai Yun juga berkata sambil tersenyum, namun, Ling Suang Cheng dan Baobing adalah kerajaan tulang besi raja. Kakak kedua, bukankah kamu tidak siap? Bagaimana mungkin? Mo Jiji berkata sambil tersenyum, kali ini saya meminta pemimpin Aula Lei Zheng untuk pergi bersama. Untuk menghindari keraguan ayah saya, saya meminta pemimpin Aula Lei Zheng untuk pergi satu hari terlambat dan dia akan tiba besok. Mo Chai Yun berkata lagi, kakak kedua, bisakah kamu mengubur dirimu di sekelilingnya? Akankah dia meninggalkan putera gelap di sekitarmu? Delapan orang Du Yu semuanya dapat dipercaya olehku. Tapi berita itu pasti akan bocor, jadi hari ini, kita harus sangat berhati-hati. Ya, Mo Jiji melambai dan segera didekati. Mo Jiji memerintahkan, Du, bertugaslah hari ini dan jangan sampai terjadi kecelakaan. Ya, Mo Jiji empat orang duduk di dekat api unggun dan berdiskusi sebentar. Ini tidak lebih dari membunuh Mo Ying Hua, dan Mo Suantian tidak akan melakukan apapun pada mereka. Mo Jiji menjadi pemimpin kabinet kecil, yang merupakan pemimpin kabinet masa depan. Dan Mo Yu Hai, wakil pemimpin kabinet, keempatnya sudah mengerjakan cetak biru yang bagus. Saat ini, Mo Yun mendengarkan diskusi empat orang, tetapi dia senang dilubuk hatinya. Awalnya, Chi Ling Yue memberitahunya bahwa Mo Ying Hua bukan putera Mo Suantian, tetapi saudara laki-laki Mo Suantian. Sekarang dia adalah putera Mo Cengkong, wakil kepala pavilion Suantian. Dia juga berpikir bahwa dia harus mengandalkan ini untuk membuat beberapa artikel. Tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang, tiga saudara laki-laki dan perempuan Mo Ying Hua dan Mo Jiji telah membuat banyak masalah. Bahkan, raja, tetua dan pemimpin Ola berpartisipasi. Sekarang, menarik.